Setelah melakukan perjalanan melalui alam semesta prasejarah dan memadatkan warna kuning langit dan bumi yang mendalam bahkan jika Anda menyingkirkan enam jalur reinkarnasi, Anda tidak akan bisa lepas dari kekacauan hari dan bumi itu. Pemakaman para dewa dan iblis terletak di area tengah benua Tianyuan, selain pemakaman manusia terkuat di semua dinasti dan pembudidaya top dari berbagai jenis, setiap makam lainnya dikuburkan dengan dewa atau iblis kuno ini adalah sebidang tanah milik para dewa tempat peristirahatan iblis. Pemakaman penuh dengan rumput hijau dan bunga-bunga harum, jika tidak ada hutan monumen, tidak berlebihan untuk menyebutnya taman. Pemakaman ini dikelilingi oleh pohon mepel salju yang tinggi, yang unik untuk kuburan para dewa dan setan. Cabang-cabang hijau dan daun pohon mepel salju yang rimbun, bergoyang lembut dengan angin, seolah-olah mengingat kejayaan masa lalu. Siang dan malam di kuburan adalah pemandangan yang bertolak belakang. Pada siang hari, itu penuh dengan energi abadi, dan kecemerlangan suci menyebar ke setiap inci kuburan. Anda dapat melihat semua jenis dewa diubah oleh pikiran spiritual abadi dan kuat dari dewa dan setan kuno. Anda bahkan dapat melihat malaikat barat menari dan mendengarkan mereka, ketika peri dari timur bernyanyi, seluruh kuburan berada dalam suasana sakral. Jika ini adalah surga para dewa di siang hari, maka itu adalah tanah suci iblis di malam hari. Setiap kali matahari terbenam dan malam tiba, energi sihir gelap mulai keluar dari kuburan, membuat bintang-bintang dan bulan pucat dan dunia menjadi suram. Pada saat ini, Anda dapat melihat hantu ganas dan hantu-hantu legendaris mengamuk di kuburan, dan Anda dapat mendengar lolongan mati rasa dari roh-roh jahat kuno. Pemakaman dewa dan iblis yang suci dan menakutkan adalah taman suci bagi para pembudidaya dari timur dan barat benua Tianyuan untuk beribadah bersama. Pada siang hari, orang sering dapat melihat orang datang untuk memberi penghormatan. Bahkan di malam hari, beberapa pembudidaya khusus dapat datang untuk berkabung, seperti pemburu mayat di timur, ahli nujum di barat. Pemakaman adalah yang paling damai hanya saat matahari terbenam, dan seluruh kuburan sunyi tanpa jejak suara. Saat itu matahari terbenam lagi, dan itu adalah waktu ketika para dewa dan setan berganti-ganti, sisa-sisa matahari terbenam membuat kuburan para dewa dan setan menjadi husyuk dan sedikit aneh. Setiap makam dewa dan setan telah dirawat dengan hati-hati, dan bunga ditempatkan di depan setiap makam. Di sebelah makam dewa dan setan yang tinggi, ada sebuah makam kecil yang rendah. Makam kecil itu tidak mencolok, tanpa batu nisan dan tanpa bunga. Sebuah tas tanah kecil sederhana hampir rata dengan tanah. Dengan berlalunya waktu dan erosi angin dan hujan, makam tanpa nama ini telah dilupakan di sudut. Saat matahari terbenam, kelompok makam dewa dan setan tampak lebih tinggi, sedangkan makam tanpa nama tampak lebih tidak mencolok. Namun, pada saat ini, makam kecil itu berubah, makam kecil itu perlahan retak, dan gumpalan di atas makam mulai berguling. Sebuah telapak tangan pucat terbentang dari kuburan, diikuti oleh yang lain, kedua telapak tangan meraih tepi kuburan, dan seorang pemuda dengan wajah kosong perlahan-lahan naik dari kuburan, dengan rambut panjang yang tidak terurus, ketubuh dengan kencang. Kecuali wajahnya yang sangat pucat, pemuda itu terlihat sangat biasa, dan dia adalah tipe karakter yang tidak akan pernah diperhatikan di tengah orang banyak. Tempat apa ini? Kenapa aku ada di sini? Pria muda itu bergumam pada dirinya sendiri, melihat kuburan di depannya, ekspresinya semakin bingung. Tiba-tiba dia sangat tertarik dengan tulisan di makam di sebelahnya, pada saat ini, jika ada yang melihat pemuda itu melihat teks kuno di batu nisan dengan penuh perhatian, dia akan terkejut, karena teks kuno ini bahkan ada hubungannya dengan orang-orang tua, dari aliansi penelitian budaya kuno. Para sarjana hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Pada saat membaca prasasti itu, ekspresi pemuda itu berubah drastis, dan dia berseru makam Dewa Beladiri Timur Zanwuji, ini. Apakah ini benar? Apakah ini benar-benar sosok legendaris Zanwuji yang melintasi tiga alam dan enam jalan dan sangat kuat saat itu? Mungkinkah Tuhan tidak bisa lepas dari kematian? Makam tinggi lain di sebelahnya mengejutkannya lagi. Makam Caisar, Dewa Perang Barat, Caisar. Mungkinkah Dewa Utama Barat mengenakan baju besi emas dan memegang pedang suci emas? Dia sepertinya memikirkan sesuatu, menoleh dan melihat sekeliling. Makam Dewa dan Iblis yang mengjulang tinggi menonjol di matahari terbenam, yang sangat menarik perhatian. Makam Peripeoni, Pembudidaya Oriental, Makam Nasi, Dewi Kebijaksanaan di Barat, Makam Lichang Feng, Keabadian Beladiri Oriental, Makam Pembudidaya Oriental Aocang Tian, Makam Lucifer, Makam Iblis Besar dari Barat. Titik-titik, ya Tuhan, ada apa dengan dunia ini? Mungkinkah semua Dewa di masa lalu telah mati dan semuanya dikuburkan di sini? Tapi bagaimana para Dewa dari Benua Abadi Timur dan Benua Sihir Barat dikuburkan bersama? Tiba-tiba, pemuda itu melihat kuburan kecil di bawah kakinya, dia tercengang, keringat dingin membasahi pakaiannya yang rusak, dan dia merasa sedingin jatuh ke gudang es. Aku-aku memanjat keluar dari kubur dia bermata kosong, linglung, jiwanya seperti ditarik dari tubuhnya, dan dia jatuh dengan lemah ke tanah. Saya Chen Nan, saya telah mati, tapi saya dibangkitkan. Titik-titik, setelah waktu yang lama, mata kosong Chen Nan berangsur-angsur menjadi sedikit marah, dan akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut ya Tuhan. Apa yang terjadi? Karena saya sudah mati, mengapa Anda membiarkan saya keluar dari kubur? Apakah Tuhan membiarkan saya, orang yang tidak berguna, melanjutkan kehidupan biasa-biasa saja itu? Setelah shock, wajah Chen Nan penuh dengan rasa sakit, dia menutup matanya dan memeluk kepalanya dengan kedua tangan. Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah dikalahkan dan mati dalam duel, tetapi pada saat ini. Adegan dari masa lalu muncul di benaknya, masa lalu, yang lenyap, yang abadi meninggalkan terlalu banyak penyesalan di hatinya. Dunia masih luas, bunga dan tanaman masih harum, tetapi hatinya kosong dan tidak ada jejak keberadaannya. Setelah waktu yang lama, Chen Nan perlahan bangkit dari tanah, matanya mulai berkeliaran di kuburan, dan akhirnya dia akhirnya memutuskan bahwa ini adalah makam milik para dewa dan iblis. Setelah shock, dia secara bertahap menjadi tenang. Batu nisan emas baja yang paling keras telah diukir dengan jelas dengan pergantian tahun. Mungkin membutuhkan waktu ribuan tahun. Perubahan kehidupan, perubahan kehidupan, ribuan tahun telah berlalu, hehehe. Chen Nan menghela nafas. Melihat batu nisan seperti hutan, dia penuh keraguan. Makam Xiaozen, Dewa Melolong, Makam Naga Iblis Berkepala Tiga, Gai Rui, Makam Marsial Sein Liang Feng, Tiraik Satria Dewa Otoli. Tampaknya selain para dewa dan iblis, ada juga beberapa manusia kuat yang terkubur di sini, dan sejumlah kecil praktisi yang heterogen. Apa yang terjadi 10 ribu tahun yang lalu? Mengapa yang disebut dewa dan iblis abadi mati? Mengapa para dewa dari benua abadi dan benua ajaib dikubur bersama? Mengapa saya dikuburkan di sini? Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, mengacak-acak rambut panjangnya yang kotor dan mengacak-acak hatinya yang kesepian. Chen Nan berteriak di langit, siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Tidak ada yang menjawabnya. Di kejauhan, pohon mepel salju yang tinggi berjatuhan dengan kelopak bunga di seluruh langit, dan mereka berkibar di udara satu demi satu. Para dewa sudah mati, setan-setan sudah pergi, aku masih hidup Tuhan, mengapa engkau membiarkan aku keluar dari kubur, dan kemana aku akan pergi. Matahari terbenam di gunung barat, dan cahaya matahari terbenam mewarnai setengah dari langit merah, dan awan merah di cakrawala bertatahkan tepi emas. Chen Nan mengambil perasaannya yang hilang, dia tahu bahwa beberapa hal tidak punya pilihan selain bergerak maju selangkah demi selangkah. Dia dengan hati-hati mengisi kuburan kecil di bawah kakinya dengan tanah, dan kemudian berjalan di luar kuburan. Ketika dia melewati hutan mepel salju yang penuh dengan energi spiritual, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut sesaat, dia belum pernah melihat pohon dengan energi spiritual yang begitu kuat. Dia diam-diam bertanya-tanya apakah ini adalah spesies pohon baru yang muncul selama bertahun-tahun tidurnya. Ketika kelopak putih dan tanpa cacat jatuh di depan Chen Nan, matanya kabur untuk sementara waktu, dan ingatan berdebu perlahan terbuka. Itu juga musim bunga jatuh. Dia ingat dia di dalam hatinya. Dunia ini penuh dengan perubahan, dunia naik turun, ah! Chen Nan menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari hutan. Ketika dia berjalan keluar dari hutan mepel salju, itu juga saat matahari terbenam. Pemakaman para dewa dan iblis yang damai tidak lagi damai. Energi iblis gelap bangkit dari kuburan, dan kegelapan tanpa akhir mulai menutupi seluruh kuburan. Chen Nan samar-samar mendengar raungan rendah datang dari belakang, tetapi dia tidak peduli, dia berpikir bahwa binatang buas mulai menghantui setelah matahari terbenam. Dia meregangkan otot dan tulangnya dan berkata pada dirinya sendiri, sudah sepuluh ribu tahun, dan tubuhku belum berkarat. Dia tahu bahwa kungfunya tidak terlalu bagus, tetapi dia seharusnya tidak memiliki masalah berurusan dengan binatang buas biasa. Ada tiga gubuk jerami tidak jauh di depan Sue Fenglin, dan seorang lelaki tua kurus berdiri di depan pintu. Ada emosi yang tak dapat dijelaskan di hati Chen Nan. Ini adalah orang pertama yang dia lihat sejak reinkarnasinya. Ada jejak kebaikan, jejak kehilangan, dan jejak kebingungan. Dia lahir di depan orang tuanya sepuluh ribu tahun yang lalu, dan ketika dia dilahirkan kembali sepuluh ribu tahun kemudian, dia menghadapi orang tua seperti itu. Bagaimana saya bisa mengasosiasikan orang tua saya dengan lelaki tua ini? Dia tertawa mencela diri sendiri. Orang tua itu datang kepadanya dengan gemetar dengan tongkat, yang membuat orang tampak terkejut, seolah-olah embusan angin bisa menjatuhkannya. Chen Nan buru-buru melangkah maju untuk mendukung lelaki tua itu. Lelaki tua itu melambaikan tangannya, memberi isyarat padanya untuk melepaskan, dan mengucapkan beberapa patah kata kepadanya dengan nada mencela, tetapi Chen Nan tidak mengerti sepatah katapun. Suara yang tidak jelas itu membuat hatinya bergetar untuk sementara waktu, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa sepuluh ribu tahun telah berlalu, dan bahasa daratan pada zamannya telah ditinggalkan oleh sejarah. Dia awalnya berharap untuk memahami dunia hari ini melalui lelaki tua itu, tetapi hambatan bahasa menghancurkan harapannya. Melihat matanya yang kusam, lelaki tua itu mau tidak mau melembutkan wajahnya, dan nadanya menjadi tenang, tetapi melihat bahwa dia masih linglung, lelaki tua itu tidak bisa menahan kerutan, lalu meraih tangannya dan berjalan menuju gubuk. Chen Nan mengikuti lelaki tua itu dengan acuh-ta'acuh, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa lelaki tua itu tidak memiliki niat buruk terhadapnya, tetapi karena kendala bahasa, dia hanya bisa berpura-pura tuli dan bisu. Orang tua itu membawanya ke depan gubuk, menunjuk ke tong kayu di tanah, dan menunjuk ke sumur tidak jauh, dan kemudian berjalan ke dalam rumah. Biarkan aku mengambil air, apakah dia ingin aku menjadi kuli di sini? Chen Nan diam-diam menebak. Ketika lelaki tua itu muncul di depannya lagi, dia tahu bahwa lelaki tua itu salah, dan sepasang telapak tangan kurus menyerahkan satu set pakaian setengah baru, lelaki tua itu jelas ingin dia berganti dan mencuci. Melihat senyum tipis di wajah lelaki tua itu, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Pada saat ini, dia compang kemping, tidak terawat, dan kotor di mana-mana. Chen Nan merasa sedih untuk sementara waktu, bagaimana dia bisa begitu malu 10 ribu tahun yang lalu, dia diam-diam mengambil tong kayu dan berjalan menuju sumur. Dia mengedarkan energi yang menyebalkan di tubuhnya, dan dengan sedikit kekuatan, pakaian yang rusak di tubuhnya benar-benar hancur dan jatuh ke tanah. Ini adalah pakaian harta karun ulat sutra tahun ini. Waktu adalah yang paling kejam, dan baui, yang kebal terhadap api dan air, tidak tahan terhadap erosi ribuan tahun. Air sumur yang dingin membasu kotoran di tubuhnya, tetapi tidak bisa menghilangkan masalah di hatinya. Apa yang harus saya lakukan? Jika saya tidak mengerti bahasa daratan saat ini, saya tidak dapat berkomunikasi dengan orang, jadi bagaimana saya bisa bertahan hidup di dunia ini? Chen Nan mengenakan pakaian yang telah disiapkan lelaki tua itu untuknya, dan berjalan ke gubuk untuk berterima kasih kepada lelaki tua itu sambil tersenyum. Bau beras datang, dan lelaki tua itu perlahan berjalan ke kompor di sebelahnya, dan pada saat yang sama memberi isyarat padanya untuk pergi. Chen Nan mengambil semangkuk bubur yang diserahkan kepadanya oleh lelaki tua itu, dan menghela nafas dalam hatinya sudah 10 ribu tahun, dan saya tidak pernah berpikir bahwa saya masih bisa duduk di meja makan. Perutnya kosong, dan tidak cocok baginya untuk makan makanan berminya, semangkuk bubur sudah tepat. Setelah makan malam, langit sudah gelap, dan Chen Nan berjalan ke rumah bersama lelaki tua itu. Lelaki tua itu menyalakan lilin, dan cahaya lilin memenuhi rumah dengan warna yang hangat dan lembut. Perabotan di rumah sangat sederhana, tempat tidur kayu, kursi, dan meja. Meja itu bersih, dengan lebih dari selusin buku diletakkan dengan rapi di atasnya, tetapi Chen Nan tidak tahu teks di sampulnya. Setelah ribuan tahun, teks di daratan telah berubah tanpa bisa dikenali. Ketika lelaki tua itu berjalan ke ruangan lain, Chen Nan berbaring di kursi dengan banyak pikiran di hatinya, tetapi tidak ada jejak kegembiraan. Sepuluh ribu tahun yang lalu, meskipun dia memiliki latar belakang keluarga yang menonjol, dia biasa-biasa saja. Tinggal di perpustakaan terbang seperti itu, dia berada di bawah terlalu banyak tekanan dan menderita rasa sakit sepanjang waktu. Dia sudah bosan dengan kehidupan seperti itu, dan jika dia tidak melepaskan kekhawatiran di hatinya, kematian mungkin tidak akan melegakan baginya. Nasib baik membodohi orang. Sepuluh ribu tahun kemudian, dia benar-benar hidup kembali. Meskipun dia menyingkirkan tekanan berat pada tubuhnya, semuanya telah berubah. Chen Nan merasa sangat pahit. Kerabat dan teman-temannya telah lama kembali ke dunia hantu, dan orang kepercayaannya telah lama kembali ke punggung Bukit Loes. Sekarang dia adalah satu-satunya yang tersisa untuk hidup sendirian di dunia ini, dan dia merasa bahwa ada tidak tertarik dengan kehidupan. Dia menertawakan dirinya sendiri apakah saya dibebaskan dari sejarah, atau saya ditinggalkan oleh sejarah. Air mata lilin mengering, percikan terakhir menyala, dan ruangan itu menjadi gelap gulita. Bintang-bintang bersinar di luar jendela, dan malam itu luar biasa sunyi, tetapi Chen Nan berguling-guling dan tidak bisa tertidur. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan menjalankan suan gong keluarga, dia ingin melihat apakah keahliannya masih ada setelah 10.000 tahun berlalu. Truki seperti tetesan di tubuhnya, dan setelah 10.000 tahun berlalu, kekuatan di tubuhnya tidak berubah sedikitpun. Karena operasi profound art yang disengaja, indranya segera menjadi lebih tajam, dan dia samar-samar bisa mendengar semburan raungan tumpul datang dari arah kuburan, yang mengerikan. Ada begitu banyak binatang buas. Orang tua ini sangat tua, sangat berbahaya untuk menjaga makam di sini sendirian. Chen Nan tidak tahu bahwa pada saat ini, lelaki tua itu sudah berjalan ke pemakaman dewa dan iblis. Orang tua itu tidak mengetahui dewa-dewa dan setan-setan yang ganas itu, dan dia meletakkan beberapa kelopak putih seperti batu giyok di depan setiap layar, dengan sikap yang sangat saleh. Bekas kediaman Chen Nan, makam rendah dan kecil hampir menghilang karena lubang dan tanah terapung telah tenggelam, dan hanya sedikit terangkat di atas tanah. Orang tua itu berjalan dengan gemetar dan menghela nafas aduh. Siapa yang memberitahumu bahwa kamu tidak memiliki batu nisan, aku khawatir kamu akan menghilang dari ingatan dunia di masa depan. Itu bagus, kurang kemuliaan, lebih polos, murni dan murni, tanpa diganggu. Kembalilah ke tempat asalmu. Bagaimanapun, lelaki tua itu berjongkok perlahan, mengulurkan tangannya, dan dengan hati-hati menyebarkan tanah mengambang yang terangkat ke tempat lain, dan kuburan kecil itu benar-benar menghilang. Lebih dari selusin kelopak melayang turun dari langit, meninggalkan semburan aroma. Sinar matahari masuk ke rumah dari jendela di pagi hari, Chen Nan membuka matanya yang kabur dan berkata pada dirinya sendiri, aneh, mengapa ayah saya tidak mengirim seseorang untuk mendesak saya untuk berlatih latihan hari ini, ya, dia akan melangkah ke keabadian. Di ranah seni bela diri, bagaimana saya masih punya waktu untuk mengendalikan saya. Tiba-tiba dia melihat perabotan sederhana di ruangan itu, dia tiba-tiba duduk, dan setelah waktu yang lama, dia bergumam, jadi semua ini benar, sepuluh ribu tahun telah berlalu dengan tergesa-gesa. Dia dengan lembut mendorong pintu kecil gubuk jerami dan datang ke halaman, di mana udara segar dengan aroma bunga dan tanaman mengalir ke arahnya, yang menyegarkan. Kabut samar tertinggal di hutan dan mengalir perlahan, burung-burung tidak terkejut ketika mereka bertemu orang, melompat-lompat di pepohonan dan berkicau dengan lembut. Chen Nan memejamkan mata dan merasakan puisi yang harmonis ini dengan hatinya. Apakah kamu sudah bangun? Suara lelaki tua itu datang dari belakangnya. Chen Nan tidak bisa mengerti kata-kata orang tua itu, jadi dia hanya bisa tersenyum sebagai balasannya. Setelah sarapan, Chen Nan berdiri dan menunjuk ke jalan yang menuju kekejauhan, melambaikan tangan kepada lelaki tua itu, dan membungkuk dalam-dalam kepada lelaki tua itu sebelum pergi. Satu jam kemudian, dia tiba di sebuah kota kecil. Karena penampilannya yang biasa dan pakaian yang dikenakannya hari ini, tidak ada yang memperhatikannya. Pada saat ini, Chen Nan senang dan khawatir, dia senang bahwa kehidupan barunya akan segera dimulai, dan dia khawatir dia tidak mengerti bahasa saat ini di daratan. Chen Nan terkejut menemukan bahwa selain orang-orang berambut hitam dan bermata hitam seperti dia, ada juga penduduk berambut pirang, serta berambut merah dan bermata biru, berambut biru dan bermata hitam. Sepertinya terlalu banyak hal yang terjadi dalam 10 ribu tahun ini, dan saya harus berintegrasi ke dalam masyarakat ini sesegera mungkin. Chen Nan tiba-tiba merasakan hawa dingin di tulang punggungnya dan hawa dingin di hatinya, dengan intuisi, dia tahu bahwa seorang master sedang menatapnya. Seorang pendeta Tau berusia setengah ratus tahun menggelengkan kepalanya tidak jauh di belakangnya dan menghela nafas aneh. Aku jelas merasakan aura aneh tentang pemuda ini sekarang, bagaimana bisa hilang setelah penyelidikan yang cermat. Chen Nan tidak berani melihat ke belakang sampai Tau tua itu pergi, dia hanya melihat punggung, acu-ta'acu dari debu, seanggun peri. Chen Nan ingat apa yang dikatakan ayahnya kepadanya Chen Nan? Anda harus ingat bahwa orang yang dapat melihat melalui peredaran Suan Gong keluarga kami tidak sederhana. Mereka bukan master seni bela diri sejati, atau kultifator yang lahir. Berhati-hatilah, dia adalah seorang kultifator. Bukankah orang seperti ini jarang berjalan di dunia? Chen Nan sangat tahu kengerian orang-orang seperti itu, dan master seni bela diri yang tidak terlatih tidak akan berani melawan mereka. Kata-kata ayahnya masih terngiang di telinganya. Membentuk kembali tubuh, memantapkan semangat primordial, dan mencapai titik di mana umur panjang langit dan bumi sama dengan matahari dan bulan. Ini adalah yang paling akhir, tujuan kultifasi Tau, yang merupakan alam keabadian. Jalan prajurit adalah untuk mengolah tubuh seseorang melawan langit, untuk mencapai alam legendaris abadi dan seni bela diri. Di mata kebanyakan orang, jalan yang diambil oleh prajurit tidak sebagus para pembudidaya, tapi ayahnya tidak melanjutkan pembicaraan, tetapi Chen Nan sudah mengerti bahwa bukan tidak mungkin seniman bela diri bersaing dengan kultifator, karena ayahnya sendiri adalah contoh terbaik, bahkan mereka yang telah mencapai kultifasi Tau hanya akan berteman setelah melihatnya. Memikirkan hal ini, hati Chen Nan tergerak, saya tidak tahu apakah ayah saya akhirnya melangkah ke alam keabadian, jika demikian mungkin akan ada hari ketika ayah dan anak akan bertemu. Tetapi ketika dia memikirkan batu nisan seperti hutan di kuburan, dia panik. Jika ayahku melangkah kerana seni bela diri abadi, aku khawatir dia tidak bisa melarikan diri, dia suram. Pejalan kaki datang dan pergi di jalan, dan panggilan untuk membeli dan menjual adalah satu demi satu, dan itu sangat hidup, tetapi Chen Nan merasa sangat kesepian, dia merasa bahwa dia adalah orang buangan dari dunia ini dan telah ditinggalkan dengan kejam oleh sejarah. Saya orang yang biasa-biasa saja. Karena saya sudah mati, mengapa saya memanjat keluar dari makam para dewa setelah bertahun-tahun? Ada awan besar awan gelap mengambang di langit, dan langit segera redup. Ledakan setelah suara guntur, toko-toko di kedua sisi jalan ditutup satu demi satu, dan orang-orang bergegas, setelah beberapa saat, jalan itu sepi, dan dia ditinggalkan sendirian di tengah jalan. Setelah kilat dan guntur, hujan deras turun, dan hujan dingin membasahi pakaian Chen Nan, dia merasakan hawa dingin di tubuhnya, tetapi yang lebih dingin adalah hatinya. Meskipun dunia ini besar, di mana rumahku? Ada tirai hujan antara langit dan bumi, dan sosok kesepian berjalan dengan bingung di jalan, membiarkan tetesan air hujan menerpannya dengan panik. Kemana aku pergi? 10 ribu tahun yang lalu? Tidak peduli seberapa biasa-biasa saja aku, aku masih anak dari keluarga bangsawan dengan rasa hormat yang tak terbayangkan. Titik-titik, Tapi sekarang aku telah kehilangan segalanya, apakah aku ingin menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja? Di keramaian, aku benar-benar tidak senang. Haha bagaimana jika kamu tidak berdamai, bisakah kamu mengubah semua ini? 10 ribu tahun yang lalu kamu biasa-biasa saja, dan 10 ribu tahun kemudian kamu masih biasa-biasa saja. Chen Nan bertanya dan menjawab sendiri, wajahnya penuh rasa sakit. Ya, saya orang yang biasa-biasa saja. Profound art keluarga saya tidak maju tetapi mundur, dan saya benar-benar jatuh dari alam Mahayana dari surga kedua ke tingkat menengah dari surga pertama. Mungkinkah bakat saya benar-benar terlalu buruk? Orang bilang naga melahirkan naga dan Phoenix melahirkan Phoenix, tapi aku... Titik-titik, ayah saya memasuki alam Mahayana tahap ketiga dari tradisi keluarga Suang Gong pada usia 19 tahun dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Pada usia 40, ia berdiri di puncak seni bela diri. Saya adalah anak kandungnya. Nak, 20 tahun. Tapi itu masih macet di hari pertama. Aku tahu, ayahku tidak pernah menyalahkanku, tapi aku benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini. Hei, ayah Harimau dan anak Gug-gug, semua teman lama pada waktu itu membicarakanku di belakangku. Mungkin dia satu-satunya yang berpikir aku akan bersinar suatu hari nanti. Memikirkan dia di dalam hatinya, Chen Nan merasa sedih untuk sementara waktu, dan rasa sakit yang tak terkatakan memenuhi hatinya. Yuxin, tahukah kamu, hal yang paling aku sesali adalah aku tidak mengatakan tiga kata itu padamu saat itu aku mencintaimu. Sao Hua cepat berlalu, dan kecantikan mudah menjadi tua. Yuxin adalah rasa sakit abadi di hati Chen Nan dan penyesalan hidupnya. Chen Nan tidak tahu arah, dan tersandung ke gang, dia merasa sangat tidak nyaman di dadanya, dan bau berdarah keluar dari perutnya. Wow dia membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah dan jatuh ke air berlumpur. Yuxin, aku mencintaimu. Matanya menjadi gelap dan dia kehilangan kesadaran. Kan perlu disebutkan bahwa di bab pertama, ada bagian seperti itu di samping para dewa dan iblis yang tinggi ada sebuah makam kecil, kantong tanah kecil itu hampir rata dengan tanah. Dengan berlalunya waktu dan erosi angin dan hujan, makam tanpa nama ini telah dilupakan di sudut. Dapat dilihat dari sini bahwa makam kecil ini berbeda dari makam lainnya, selain mengubur yang terkuat di antara manusia dan pembudidaya teratas di antara berbagai jenis makam, setiap makam lainnya dikuburkan dengan dewa atau iblis kuno. Tetapi sebelum kematian protagonis, basis kultifasinya biasa-biasa saja, dan di mana dia bisa dimakamkan, pasti ada perasaan tersembunyi. Alasan mengapa saya menyebutkannya karena beberapa teman buku bertanya kepada saya mengapa protagonis dibangkitkan dari kuburan para dewa dan iblis, tetapi kultifasinya biasa-biasa saja. He he, ada jawaban di teks, dan sekarang setelah saya mengkliknya, saya tidak akan menjawab pertanyaan ini di masa depan. Ketika Chen Nan membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia sudah berbaring di tempat tidur kayu, dan tempat tidur yang lembut membuatnya merasa hangat dan nyaman. Langit sudah gelap, tapi hujan masih turun. Sebuah lampu minyak dinyalakan di rumah, dan cahayanya lembut. Suara hujan rintik-rintik, tempat tidur lembut, dan cahaya lembut membuat Chen Nan merasa seperti kembali ke rumah, dan hatinya penuh kehangatan. Pintu didorong terbuka dengan lembut, dan seorang wanita berusia setengah ratus tahun masuk. Pria tua itu tampak ramah dan berkata, kamu sudah bangun, orang-orang muda benar-benar tidak tahu tingkat keparahannya, mereka masih berlari keluar ketika sedang hujan. Chen Nan tidak bisa mengerti bahasa daratan sekarang, tetapi dia mengerti bahwa wanita tua itu bermaksud baik, jadi dia buru-buru turun dari tempat tidur dan memberi hormat kepada pria tua itu. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia telah berganti pakaian menjadi satu set pakaian kering. Bibi, terima kasih. Wanita tua itu tertegun sejenak. Dia jelas tidak bisa memahami kata-kata Chen Nan, tetapi lelaki tua itu tidak terlalu memikirkannya. Karena ada banyak kelompok etnis di daratan, pasti ada beberapa orang yang tidak mengerti, tahu bahasa umum daratan. Chen Nan mengikuti pria tua itu ke kakus. Pada saat ini, seorang pria muda masuk. Pria muda itu berusia sekitar 18 atau 9 tahun, dan tubuhnya sangat kuat. Setelah dia meletakkan makanan di atas nampan di tangannya di atas meja, Chong Chen Nan tersenyum ramah. Chen Nan juga menanggapi dengan senyuman. Setelah makan malam, dia berterima kasih kepada wanita tua itu dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Dalam mimpi, bayangan indah datang dari lautan bunga dan menghilang lagi di tengah hujan bunga, hanya menyisakan kata halus aku akan menunggumu. Sampai jumpa lagi kemudian, dalam mimpi, Chen Nan melihat ayahnya Chen Zan lagi. Mata Chen Zan bijaksana dan dalam, seolah-olah dia bisa melihat melalui semua ilusi di dunia. Di dunia ini, yang penting bukanlah di mana Anda berdiri, tetapi ke mana kamu akan pindah. Sosok Chen Zan berangsur-angsur memudar, dan suara ibu Chen Nan muncul lagi. Kesombongan hilang, dataran kembali ke kebenaran sosok yang akrab datang ke arah Chen Nan satu demi satu, dan akhirnya menghilang. Di pagi hari, Chen Nan bangun pagi-pagi dan mendorong keluar pintu. Pada saat ini, hujan sudah berhenti, dan pelangi menggantung tinggi di langit, menambahkan pemandangan indah antara langit dan bumi. Sudah 10 ribu tahun, apalagi yang bisa saya lepaskan. Saya ingin memulai dari awal. Chen Nan berteriak keras. Dia memutuskan untuk menghadapi kenyataan dan memulai hidup baru. Waktu seperti anak panah, matahari dan bulan seperti pesawat ulang alik, dan setengah tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Chen Nan mengandalkan keterampilan bela dirinya untuk menjadi pemburu paling menonjol di kota. Setiap hari, dia mengembalikan mangsa beberapa kali lebih banyak daripada yang lain. Dengan penghasilan dari berburu, dia membeli halaman kecil. Selain berburu, selain berkultivasi seni bela diri sendiri, ia terutama belajar bahasa daratan saat ini dengan penduduk kota. Meskipun dia tidak bisa berkomunikasi dengan bahagia dengan orang-orang sekarang, dia sudah bisa memahami kata-kata orang-orang di sekitarnya. Selain itu, Chen Nan terus menyesuaikan mentalitasnya dan menerima kenyataan, dia tidak lagi ragu-ragu atau bingung, dan dia secara bertahap terintegrasi ke dalam masyarakat. Sejak mampu memahami bahasa daratan saat ini, Chen Nan akhirnya mengerti bahwa dunia telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi dalam 10 ribu tahun terakhir. Benua fantasi dan benua sihir, yang awalnya hanya dipisahkan oleh satu selat, terhubung bersama dalam gempa bumi yang dahsyat. Negeri dongeng di timur dan benua ajaib di barat memiliki peradaban unik dan indahnya masing-masing. Setelah dua benua terhubung, karena perbedaan budaya dan kepercayaan, sering terjadi gesekan antareras dari kedua benua. Seiring dengan meningkatnya gesekan, ras muncul kontradiksi, dan akhirnya perang pecah antara dua ras besar. Itu adalah perang yang membawa bencana, dan medan perang dipenuhi dengan mayat dan sungai darah. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya direkrut menjadi tentara dan tidak pernah kembali. Jutaan warga sipil telah tewas, puluhan juta telah mengungsi, dan benua itu penuh dengan kesuraman. Perang menjadi semakin tragis. Pada akhirnya, tahta suci barat mengirim penyihir dan templar. Saat keseimbangan perang hampir miring, para master seni bela diri di timur dan para biarawan yang melarikan diri dari dunia terorganisir ke dalam perang. Konfrontasi besar antara praktisi timur dan barat dimulai, membuat marah doki, pedang terbang, senjata sihir melawan sihir. Di medan perang, ki pedang dan ki pertempuran melonjak, dan senjata sihir dan sihir sangat bagus dan megah. Hasil akhir perang adalah kedua belah pihak kalah, setelah perang, ribuan mayat menumpuk di medan perang, dan benua itu penuh dengan kesedihan dan kesedihan. Orang-orang yang berwawasan di kedua belah pihak menyadari bahaya besar perang dan akhirnya menandatangani perjanjian gencatan senjata yang komprehensif. Waktu dapat mencairkan segalanya. Setelah ribuan tahun meredah, konflik rasial akhirnya menghilang, dan integrasi rasial pada awalnya tercapai. Tidak ada lagi negeri dongeng dan benua ajaib. Benua yang digabungkan bernama Tianyuan. Begitu. Tidak heran ada begitu banyak ras di kota ini. Ternyata ini adalah persimpangan dari negeri dongeng dan benua sihir. Tidak heran aku bertemu dengan serigala yang menyemburkan api ketika aku sedang berburu, monster barat. Setelah mempelajari semua ini, Chen Nan sangat terkejut, dan pada saat yang sama, dia merasa bahwa banyak hal tiba-tiba menjadi jelas. Setengah tahun lagi berlalu, dan Chen Nan akhirnya menguasai bahasa yang biasa digunakan di benua itu. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang benua Tianyuan, dan dia telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam masyarakat ini. Tentu saja, beberapa hal masih berkabut baginya, dia masih tidak mengerti apa yang terjadi antara para dewa dan mengapa begitu banyak dewa yang kuat mati. Dia bertanya kepada semua orang di kota, tetapi tidak ada yang bisa menjawabnya. Akhirnya, seorang lelaki tua di kota itu berkata kepadanya, Nak, bukan hanya kamu yang ingin mengetahui pertanyaan ini. Banyak orang di daratan ingin mengetahui jawabannya, tetapi itu masih merupakan misteri yang belum terpecahkan. Chen Nan Dao apakah perang pecah antara dua benua, yang secara langsung menyebabkan partisipasi para dewa dalam perang. Omong-omong, dia merasa jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak. Kemungkinan yang luar biasa, dia penuh dengan hati, terkejut. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum kamu sangat imajinatif. Tetapi pada kenyataannya, kuburan para dewa dan iblis ada seribu tahun sebelum pecahnya perang antara dua benua. Tidak ada yang tahu persis kapan itu dibangun, apalagi orang tahu siapa yang membangunnya. Chen Nan berseru apa, sebelum dua benua terhubung. Para dewa dari dua benua sudah orang tua itu mengangguk dan berkata, itu benar. Ketika banyak makam dewa dan setan ditemukan, dunia terkejut, dan banyak praktisi bergegas ke sana. Bahkan praktisi dari benua sihir menyeberangi selat untuk memberi penghormatan. Sejak itu, makam para dewa dan iblis itu dipuja sebagai taman suci, dan beberapa yang terkuat dalam sejarah dimakamkan di sana untuk menunjukkan rasa hormat. Tapi kuburan para dewa dan iblis terletak di persimpangan dua benua. Mengapa gempa besar yang terjadi ketika dua benua bergabung tidak menghancurkannya? Lelaki tua itu menghela nafas, kuburan para dewa dan iblis selalu menjadi tempat yang misterius. Selama tahun ini, Chen Nan ingin mengunjungi lelaki tua yang menjaga makam itu beberapa kali, tetapi dia tidak bertindak. Karena saya telah memulai hidup baru, saya harus membuang segala sesuatu dari masa lalu, dan membiarkan mereka tinggal dalam ingatan saya. Waktu dalam setahun tidak panjang atau pendek, tetapi tahun ini sangat penting bagi Chen Nan. Dia belajar bahasa umum daratan hari ini, dan mentalnya berangsur-angsur menjadi damai, dia menyingkirkan masa lalu dan tidak lagi merasakan perubahan dan kesedihan. Dia memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada kota dan berkeliling dunia mulai sekarang. Ketika benua abadi dan benua ajaib terhubung, pegunungan tinggi terus-menerus muncul di persimpangan. Kota ini terletak di tepi benua abadi, di persimpangan dua benua, dalam 20 mil ke barat, ada pegunungan tak berujung. Tidak ada yang berani masuk ke kedalaman pegunungan, karena tidak hanya ada binatang buas, tetapi juga raksasa kuno yang legendaris, bagi orang biasa, itu jelas merupakan tempat kekejaman dan kejahatan yang hebat. Bahkan pemburu paling berpengalaman di kota hanya berani berburu di pinggiran pegunungan, dan tidak pernah berani menginjakan kaki di kedalaman pegunungan. Naga terbang, raksasa kuno yang tinggi desas-desus ini sangat menggoda Chen Nan. Ketika dia memutuskan untuk meninggalkan kota untuk melakukan perjalanan ke daratan, pemberhentian pertama yang dia pikirkan adalah tanah kejahatan dan kejahatan besar tepat di depannya. Pada saat perpisahan, Chen Nan memberikan rumahnya kepada ibu dan anak yang telah membawanya, dan kemudian berjalan keluar kota. Roda sejarah mulai berputar, dan legenda dimulai di sini. Chen Nan berjalan ke kedalaman pegunungan sendirian. Dia telah berjalan di pegunungan terus-menerus selama tiga hari dan melihat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Dia menghindari mereka jika dia bisa, dan membunuh mereka jika dia tidak bisa. Itu bukan binatang yang aneh. Tiba-tiba, bayangan besar lewat dengan cepat, dan embusan angin kencang bergoyang. Chen Nan tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat karena terkejut, dia mendongak dan melihat burung aneh besar dengan panjang 30 kaki terbang melewatinya. Burung aneh itu berwarna hijau di sekujur tubuhnya, memancarkan sedikit cahaya, dengan ekor yang panjangnya 10 kaki di belakangnya. Ya Tuhan, monster tak berbulu, bukan, monster dengan sisik di sekujur tubuhnya, ah, ekornya terlalu jelek, serunya. Jika seseorang lewat di sini, mereka pasti akan menertawakan ketidaktahuan Chen Nan. Dia bahkan tidak mengenali naga, salah satu makhluk paling kuat di benua itu, dan pada saat yang sama mengagumi keberaniannya. Orang ini berani menghakimi di depan naga. Naga hijau ini jelas tidak menemukan makhluk lemah di tanah, apalagi mendengar gosip itu, jika tidak ia pasti akan menyelam dan mencabik-cabik orang yang membencinya hingga berkeping-keping. Melihat naga hijau itu pergi, Chen Nan terbangun dari keterkejutannya, dan setelah menyadarinya, dia berkata, orang besar itu tidak mungkin naga legendaris, ini. Ini terlalu keterlaluan, semuanya adalah naga. Kadal perut besar dengan sayap, itu pasti naga aneh dari benua ajaib. Dibandingkan dengan naga-naga di benua imajiner abadi, itu hanya ah. Tentu saja, Chen Nan belum pernah melihat naga, binatang legendaris di negeri Dongeng, tetapi ada banyak legenda tentang naga. Dari legenda ini, Anda dapat melihat satu atau dua naga, dan dari relief yang indah, Anda juga dapat melihat-lihat bahwa naga itu seperti naga. Kesempurnaan untuk makhluk Xeon. Dia kecewa dengan naga barat raksasa yang terbang di depan matanya sekarang, mungkin naga hijau itu sama kejamnya, tetapi dia punya perasaan bahwa naga raksasa di barat tidak bisa dibandingkan dengan naga di timur. Chen Nan berkata pada dirinya sendiri, kalau saja suatu hari aku bisa melihat naga di timur dengan mataku sendiri, sayangnya, naga tadi benar-benar terlalu jelek. Saya tidak tahu bagaimana perasaan naga hijau setelah mendengar kata-kata Chen Nan, saya khawatir dia tidak perlu menuduhnya rasisme, dan dia akan diperbaiki di tempat. Ada keajaiban yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan, ada puncak yang dikelilingi oleh awan dan kabut, ada hutan batu dengan bebatuan aneh, dan ada perairan dengan mata air dan air terjun yang mengalir. Chen Nan berdiri di puncak, langit di atas kepalanya seperti mencuci, dan awan putih di bawah kakinya seperti peri, dan hatinya melonjak. Sepuluh ribu tahun? Haha siapa yang bisa menghela nafas selama bertahun-tahun? Saya, Chen Nan, bisa. Haha perasaan bersemangat Chen Nan perlahan menjadi tenang, dia melihat ke langit biru dan merasa sangat halus di hatinya. Sebuah sungai yang jernih dan jernih berkelok-kelok melalui pegunungan. Setelah Chen Nan turun dari puncak, dia merasa sangat panas. Dia terjun ke sungai dengan buas, dan setelah menggunakan tradisi keluarga Suang Gong untuk menahan nafas, dia hanyut bersama sungai. Bawah, setelah waktu yang tidak diketahui, dia merasa aliran air melambat dan bahkan berhenti. Dia membuka matanya dan melihat bahwa sungai kecil terus berkelok-kelok ke kejauhan di pegunungan, tetapi dia hanyut oleh sungai ke kolam yang jernih di tepi sungai. Tiba-tiba, percikan air muncul di kolam, dan gambar yang indah muncul di depan Chen Nan. Seorang wanita berdiri dari kolam, rambut hitam panjangnya basah dan menutupi bahunya, dan pipinya yang seperti batu giyok menetes, dengan air, seperti kembang sepatu keluar dari air, umumnya indah dan halus. Mungkin seharusnya tidak disebut wanita, tapi seorang gadis. Gadis itu baru berusia 16 atau 17 tahun. Dia memiliki mata yang cerah, bulu mata yang panjang, hidung yang lurus, dan mulut yang kecil kemerah-merahan. Cantik seperti roh, murni seperti malaikat. Melihat ke bawah lagi, Chen Nan hampir mimisan, puncak kembar gadis yang bangga dan cantik itu baru saja muncul di air, bersinar dengan kilau yang menggoda, menggoda untuk bangkit. Pada saat yang sama, gadis itu juga melihat Chen Nan, dan mata besar yang cerdas itu segera menunjukkan ekspresi ngeri. Sebuah teriakan keluar dari mulutnya seseorang huligan Chen Nan terkejut. Dia tidak menyangka plot kuno seperti itu terjadi padanya. Tidak ada keraguan bahwa kejahatannya sebagai preman dan anak yang hilang sulit untuk dihilangkan. Dengan tergesa-gesa, dia melompat keluar dari air, menyeret gadis itu ke dalam pelukannya dan menutupi mulutnya. Ayam yang lembut dan halus di lengannya membuatnya merasakan darahnya mengalir keluar. Tiba-tiba, sebuah kekuatan melonjak dari gadis itu, menjatuhkan Chen Nan ke udara sekaligus. Pada saat yang sama, tubuhnya yang anggun menari-nari dari kolam seperti lingyan dan mendarat di pantai, di tubuh. Ketika pasukan bergegas menuju Chen Nan, dia tahu ada sesuatu yang salah. Gadis cantik dan polos ini adalah seorang seniman bela diri yang sangat terampil. Dia merasa bahwa kultivasi gadis itu jauh lebih baik daripada dia. Jika dia tidak mengapung diam-diam di sampingnya di dalam air, dia tidak akan pernah menyentuhnya. Selusin sosok terbang dari hutan tidak jauh, dan pada saat yang sama ada gelombang di udara, dan kecemerlangan datang dari hutan, membentuk perisai biru muda untuk melindungi gadis di dalam. Pada saat ini, lebih dari selusin orang yang bergegas juga datang ke sisi gadis itu, melindunginya di tengah. Sekarang Chen Nan sudah menjadi penduduk yang memenuhi syarat dari benua Tianyuan. Dia bisa melihat sekilas bahwa kecemerlangan itu adalah sihir yang dilemparkan oleh seorang penyihir, dan pada saat yang sama dia memperhatikan bahwa selusin orang di depannya adalah master seni bela diri, yang tidak lemah. Dia tiba-tiba sakit kepala, dan pertempuran ini menunjukkan bahwa gadis ini sama sekali bukan wanita biasa, bukan gadis bangsawan dari keluarga bangsawan, atau putri dari keluarga terkenal. Dia telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak terpancing. Tiga penyihir datang dari tidak jauh, mereka bertiga masih sangat muda, salah satu dari mereka menggumamkan sesuatu, lalu melambaikan tangannya, dan topeng yang melindungi gadis itu menghilang. Begitu perisai ajaib itu menghilang, gadis itu berteriak dengan marah cepat bunuh orang itu untukku, cepat. Chen Nan buru-buru berteriak, wanita cantik ini, tolong dengarkan aku diam untukku. Apa yang masih kamu lakukan, jangan berikan padaku. Pada saat ini, wajah gadis cantik ini penuh dengan niat membunuh, dan dia tidak sabar untuk segera merobek Chen Nan menjadi delapan bagian. Salah paham itu adalah tiga penyihir yang bertindak pertama, dan salah satu dari mereka berkata, peri air berkeliaran di antara langit dan bumi, tolong patuhi panggilanku, Sui Longbo. Ada gelombang di udara, permukaan air terbanting, dan naga air naik dari permukaan air dan menyerang Chen Nan. Chen Nan pada awalnya tidak peduli, tetapi ketika naga air hendak bertabrakan dengannya, dia menemukan kekuatan besar yang tersembunyi di dalamnya, dan dia buru-buru menghindar ke samping. Tom naga air menghantam permukaan air, dan gelombang air besar yang dipicu mendorong Chen Nan ke pantai ke arah gadis itu. Bahkan setelah saya naik, saya tidak terkoyak oleh gadis itu. Chen Nan buru-buru berenang ke arah yang berlawanan. Pada saat ini, penyihir yang menampilkan gelombang naga air melafalkan mantra lagi, permukaan air yang baru saja tenang berfluktuasi lagi, dan lapisan ombak bergegas menuju Chen Nan, mendorongnya ke pantai. Orang-orang yang berada di samping gadis itu segera melangkah maju dan mengelilinginya. Chen Nan berdiri dari air, menunjukkan senyum jelek, dan berkata, ini benar-benar salah paham diam, ayo, pukul dia dan seret dia ke sini, teriak gadis itu. Selusin orang ini adalah pria dan wanita. Meskipun mereka semua masih muda, tidak ada yang lemah. Pada saat ini, semua orang memandang Chen Nan dengan kasihan, seolah-olah dia sudah menjadi daging dari talenan. Chen Nan tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari, dia pertama kali meluncurkan serangan, mendorong telapak tangannya keluar, membuat lapisan bayangan telapak tangan, dan kemudian naik ke udara, siap untuk melompati kepala orang banyak untuk keluar. Jelas semua orang tidak memberinya kesempatan sedikitpun, bayangan telapak tangannya dengan mudah diselesaikan oleh mereka berdua, dan kemudian keduanya naik ke udara, memaksanya turun. Tepat ketika tubuhnya jatuh ke tanah, beberapa angin telapak tangan menghantam punggungnya, dengan tergesa-gesa, dia tidak melihat ke belakang, dan menamparnya. Ledakan Chen Nan terhuyung-huyung dan ingin bergegas ke depan, dan hampir jatuh ke tanah, wajahnya memerah, dan seteguk darah mengalir ke tenggorokannya, tetapi dia menelannya dengan paksa. Selusin orang tampaknya telah mengetahui detailnya, membentuk lingkaran untuk menjebaknya di dalamnya, dan wanita yang tampaknya menjadi kepala penjaga berjalan ke arahnya. Wanita ini sangat cantik dan terlihat lemah. Chen Nan tidak berani ceroboh, dia tahu bahwa wanita ini tidak selemah kelihatannya. Cahaya pedang tajam menebas ke arah Chen Nan, seperti kilat, dan datang kepadanya dalam sekejap mata. Chen Nan buru-buru menghindar ke samping, sehelai rambut panjang dipotong oleh wanita itu dan jatuh ke tanah dari udara. Dia menghirup udara dingin, pedang wanita ini seperti kilat, dan dia tidak bisa melawan kecuali dia memasuki alam Mahayana tingkat pertama dari tradisi keluarga Suangong. Sementara dia tertegun sejenak, wanita cantik ini menyerangnya lagi, pedang panjang di tangannya secepat kilat, dan pedang itu menusuk titik vitalnya. Setelah keduanya bertarung selama lebih dari 30 gerakan, Chen Nan akhirnya dikalahkan, dia ditampar dari belakang oleh wanita itu dan jatuh ke tanah, dia memuntahkan tiga suap darah berturut-turut. Orang-orang ini mendukung Chen Nan dan membawanya ke gadis itu. Kamu orang menyebalkan bau ternyata hanya dua kali ini, aku pikir itu luar biasa. Gadis itu mencibir. Chen Nan merasakan hawa dingin di hatinya. Ekspresi gadis di depannya benar-benar berbeda dari ketika dia pertama kali melihatnya di dalam air. Pada saat itu, dia tampak seperti malaikat kecil, tetapi pada saat ini, dia merasa bahwa setan kecil yang cantik berdiri di sana, di depan Anda. Ini um, adik perempuan, aku benar-benar tidak bermaksud menyinggungmu sekarang. Aku takut teriakanmu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu, jadi aku bergegas dan memelukmu diam. Mata gadis itu hampir terbakar. Dia mengangkat kakinya dan menendang Chen Nan dengan keras. Chen Nan merasa dia tidak bisa lagi bergerak, apalagi berbicara. Para penjaga yang melindungi gadis itu selalu menunjukkan sikap tenang dan tenang, tetapi setelah mendengar kata-kata Chen Nan, wajah mereka langsung berubah warna, dan mereka semua berteriak apa, orang menyebalkan orang pembawa sial ini berani menghina putri kecil seperti ini, sungguh. Itu harus dipotong dengan seribu pedang. Kemudian orang-orang ini buru-buru berlutut dan berkata dengan suara gemetar, sialan bawahan ini, aku gagal melindungi yang mulia. Keringat dingin muncul di wajah semua orang. Pada saat ini, putri kecil itu hampir menyesali kematiannya. Dia menyesal bahwa dia seharusnya tidak memberi Chen Nan kesempatan untuk berbicara. Omong kosong Chen Nan membuatnya sangat malu dan marah, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi bawahan ini. Putri kecil berkata dengan marah, kalian semua bangun untukku, orang menyebalkan ini berbohong, bagaimana kamu bisa percaya? Aku menemukannya ketika dia jauh dari sini. Jika aku tidak ingin memberimu kesempatan untuk menunjukkan, aku akan melakukannya sendiri, berurusan dengannya. Kemudian dia menatap tajam ke arah Chen Nan yang terbaring di tanah, dan berkata, Hef, beraninya kamu memfitnah dan menghina putri ini seperti ini, dan memukulinya sampai mati. Chen Nan tidak bisa bergerak atau berbicara, tetapi dia bisa mendengar dengan jelas, dia tidak menyangka gadis ini adalah seorang putri. Lusinan orang ini jelas tidak percaya apa yang dikatakan putri kecil itu, dan mereka diam-diam membenci ketidakberdayaan Chen Nan. Setelah beberapa saat, Chen Nan dipenuhi bekas luka. Oke, jika kamu bertarung lagi, dia akan mati. Melihat Chen Nan, yang dipenuhi memar, putri kecil itu tersenyum bahagia dan tampak sangat puas dengan hasilnya. Para penjaga muda berhenti menggoda Chen Nan dan melihat ke samping putri kecil itu tersenyum menawan pada Chen Nan dan berjalan mendekat. Chen Nan secara tidak sengaja menghujat putri suatu negara, dan dia tidak disiksa dalam ilusi, dia merasa lega, berpikir bahwa hukumannya sudah berakhir. Kata-kata manis sang putri kecil terngiang di telinganya kamu sangat pengecut, kamu sebenarnya ingin menarik perhatian putri ini. Untungnya, putri ini bijak dan kuat, dan menemukan niatmu terlebih dahulu. Jika kamu mengintip, Ben apa wajah yang dimiliki sang putri, tidakkah kamu ingin ditertawakan sampai mati? Chen Nan tertegun tunggu, apa artinya ini? Bukankah dia baru saja tersenyum padaku, tapi ada apa dengan nada suaranya sekarang? Ketika dia melihat putri kecil itu lagi, dia merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Meskipun senyum putri kecil itu manis, ada sedikit kejahatan dalam manisnya. Dia merasakan hawa dingin di tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Putri kecil itu tersenyum manis kemarilah, istana akan melayaninya. Om Chen Nan merasakan pukulan di kepalanya, dan dia hampir pingsan. Di matanya, senyum putri kecil itu tidak diragukan lagi penuh dengan kejahatan saat ini. Dia sepenuhnya mengerti bahwa ini adalah iblis kecil dengan penampilan malaikat. Melihat senyum manis iblis kecil itu, dia merasakan getaran di tubuhnya. Dia ingin melawan, tetapi dia tidak bisa bergerak. Dia ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dalam sekejap mata, dingin, keringat membasahi bajunya. Orang-orang adalah pendekar pedang, saya adalah ikan. Saya baru saja keluar untuk bepergian, dan saya harus mengalami pengalaman tragis ini. Ya Tuhan, apakah Anda bercanda? Chen Nan benar-benar ketakutan hingga ekstrim. Jika dia dihukum oleh istana, dia akan benar-benar hidup di masa depan. Lebih baik mati. Setelah memberi perintah, putri iblis kecil itu berbalik dan berjalan ke samping, para penjaga wanita tersipu dan mengikuti. Salah satu penjaga laki-laki mengeluarkan pedang panjang dan mengayunkannya di depan Chen Nan dengan sengaja, yang membuatnya takut dan dengan cepat menutup matanya. Ujung pedang lengsen-sen menempel di kulitnya, dan jerawat kecil segera muncul di tubuhnya. Penjaga itu tersenyum jahat pada Chen Nan, dan memindahkan pedang panjang ke tubuh bagian bawahnya sedikit demi sedikit. Menunggu seperti itu membuat Chen Nan sangat menyakitkan. Hanya dalam beberapa saat, dia pingsan dan tubuhnya menangis. Setelah menunggu lama, putri iblis kecil tidak mendengar teriakan Chen Nan. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Dia berbalik dengan berani dan melihat bahwa bawahannya secara mental menyiksa Chen Nan. Dia merasa sangat menarik. Putri kecil itu berjalan kembali dengan cepat, menganggup pada bawahannya dengan puas, dan mengambil pedang panjang itu sementara semua orang tercengang. Dia menepuk wajah Chen Nan dengan pedang panjang dan berkata, ini menarik, saya tidak berharap Anda, seorang pencuri, begitu takut mati. Chen Nan melihat iblis kecil ini berjalan mundur, dan memegang pedang panjang di antara hidung dan matanya, menggelengkan wajahnya, wajahnya berubah menjadi hijau ketakutan, jika dia secara tidak sengaja menikamnya, itu tidak akan lebih buruk daripada hukuman istana. Melihat wajah Chen Nan penuh ketakutan, putri kecil itu sangat senang. Dia mengambil pedang dan dengan lembut menyapu telinga Chen Nan, memotong sebagian dari rambutnya yang panjang. Ketika rambut panjang jatuh di leher Chen Nan, ekspresi Chen Nan berubah. Para penjaga melihat saya, saya melihat Anda, ada senyum di wajah mereka, mereka tahu putri kecil ini terlalu baik. Meskipun putri kecil berusia 16 tahun, dia sakit kepala, dia pintar dan nakal, terkadang dia seperti anak nakal. Putri iblis kecil sepertinya lelah bermain. Dia mengambil pedang panjang dan menebas langsung ke Chen Nan. Para penjaga terkejut dan dengan cepat berteriak yang mulia putri tidak bisa melakukannya. Kelompok orang ini ketakutan, dan mereka tidak kalah ketakutan dari Chen Nan. Jika Kaisar tahu bahwa putri kecilnya telah melakukan sesuatu yang mempermalukan prestis sekerajaan, mereka tidak akan marah. Para penjaga tidak dapat melarikan diri dari kematian. Putri kecil itu tampak tidak senang dan berkata, apa yang kamu lakukan, kamu masih ingin mengurus urusanku. Seorang pengawal wanita keluar dari kerumunan dan berkata, Tuan Putri adalah tubuh 10 ribu emas, tidak bisa. Tidak bisa melakukannya, huh. Putri kecil itu melemparkan pedang ke tanah, wajahnya kembali ke ekspresi acuh-ta'acuh, dan dia berbalik dan berkata, bahwa dia, aku akan merawatnya perlahan. Chen Nan tampaknya telah mendengar sianyin di neraka, dan melihat secercah cahaya dalam keputusasaan dan ketakutannya, dia menghela nafas panjang dan menghela nafas bahwa ini benar-benar iblis kecil. Ada total 12 penjaga dan 3 penyihir di samping putri kecil, di antara 12 penjaga, ada 6 pria dan 6 wanita, dan 3 penyihir semuanya laki-laki. Orang-orang ini sangat muda, tetapi keterampilan mereka tidak lemah. Penyihir dengan mudah memaksa Chen Nan dari air, dan prajurit wanita menjatuhkan Chen Nan ke tanah dengan 30 atau lebih gerakan. Dari sini, dapat dilihat bahwa salah satu kekuatan orang-orang ini adalah dot 2. Tubuh Chen Nan mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi lubang bodoh itu tidak dilepaskan oleh putri iblis kecil, itu benar-benar mulut membela orang-orang lebih baik daripada membela sungai. Dia diam-diam bergumam di dalam hatinya orang-orang ini semua berambut hitam dan bermata hitam, dan mereka semua tampaknya berasal dari timur, tetapi beberapa dari mereka benar-benar tahu sihir. Agaknya setelah dua benua bergabung ke benua Tianyuan, berbagai metode budidaya mulai beredar di benua itu, akibatnya, orang timur telah menguasai beberapa sihir barat, dan mungkin orang barat juga menguasai beberapa seni bela diri timur. Chen Nan menyaksikan iblis kecil itu melompat dan melompat di gunung dan hutan, dan mengutuk diam-diam di dalam hatinya memutar pinggangnya, kram kakinya, jatuh. Tapi dia kecewa berkali-kali, putri iblis kecil itu seperti burung yang baru keluar dari sangkar, sangat ceria, dan sesekali berlari ke arahnya dan memukul kepalanya dengan keras, atau menarik telinganya dengan keras. Chen Nan benar-benar menderita, meskipun dia telah secara diam-diam memecahkan teknik penunjuk titik akupuntur iblis kecil yang unik dengan menggunakan suan gong keluarganya, tetapi dia harus menjaga mulutnya tetap diam-indah. Ketika dia sedang beristirahat di malam hari, Chen Nan ingin menyelinap pergi, tetapi hanya menggerakkan tubuhnya, penjaga-jaga malam memberinya pandangan dingin, jadi dia harus melepaskan rencananya untuk melarikan diri. Aku tidak menyangka Chen Nan ku akan turun ke level seperti itu, iblis kecil, tolong jangan jatuh ke tanganku. Titik-titik, kelompok mereka telah berjalan melalui pegunungan selama tiga hari, mereka telah melihat naga raksasa terbang di udara, dan mereka juga telah melihat jejak kaki raksasa-raksasa kuno, yang membuat putri iblis kecil sangat bersemangat. Pada saat ini, dia selalu meminta Chen Nan untuk mengungkapkan kegembiraan batinnya, tetapi Chen Nan bersemangat dan mulutnya berbusa dan jatuh ke tanah. Bagi Chen Nan, ini adalah perjalanan yang sangat menyakitkan, dia membenci dan marah pada putri kecil, tetapi dia tidak punya pilihan. Dua hari kemudian, Chen Nan akhirnya memahami identitas kelompok orang ini dan tujuan perjalanan mereka. Putri iblis kecil adalah Cuyu, Putri Bung Su Kaisar Cuyu. Penjaga di sampingnya adalah tentara mati yang dikirim kaisar untuk melatihnya, dan mereka setia padanya. Adapun tiga penyihir, mereka bukan penyihir semu, dan mereka hanya magang. Dalam beberapa bulan, itu akan menjadi hari ulang tahun ke-60 Kaisar Cuyu. Untuk mengekspresikan kesalahannya, putri kecil menyelinap keluar dari istana dan bersiap untuk memetik teratai abadi berapi api legendaris di perbatasan barat Cuyu sebagai hadiah ulang tahun untuk kaisar orang-orang ini diculik dan diculik oleh ancaman dan ancamannya. Kalian, seperti apa dia saat aku mempersembahkan Raging Fire Immortal Lotus kepada ayah kerajaanku? Yah, kurasa dia akan tertawa terbahak-bahak dan mengizinkanku masuk dan meninggalkan kota kekaisaran dengan bebas di masa depan. Haha, itu bagus banget. Sekarang, di masa depan, saya akan bermain dimanapun saya ingin bermain, dan tidak ada yang akan menghentikan saya lagi. Hehe Chen Nan menghela nafas dalam hatinya sekarang terlihat sangat lucu, seperti malaikat kecil yang polos. Hati iblis, penampilan malaikat. Semua penjaga ini memiliki wajah pahit, meskipun mereka dipaksa keluar oleh putri kecil, kaisar pasti tidak akan peduli tentang ini, dan dia pasti akan menghukum mereka. Huff, kalian semua sudah makan pare. Sudah berapa kali aku memberitahumu, bahwa kaisar pasti tidak akan membiarkan ayah mengatur dosamu. Putri kecil itu sedikit tidak senang, menatap Chen Nan yang berdiri di sampingnya. Dan berkata Huff, beraninya kamu menyeringai, kamu orang menyebalkan, datang dan berlatih denganku. Selama dua hari pertama, putri kecil terus memanggil Chen Nan pencuri. Kemudian, seorang pengawal wanita berbisik padanya beberapa kata, dan putri kecil segera menyadari apa yang terjadi. Pertama, dia menamparkan Chen Nan dengan marah, dan kemudian jangan-jangan sebut dia pencuri lagi, sebut dia orang menyebalkan dan pencuri bau. Chen Nan menggigit peluru dan berjalan dengan enggan. Dia berdoa di dalam hatinya Tuhan, Buddha, saudara perempuan malaikat, meskipun saya tahu bahwa Anda semua telah memasuki kuburan para dewa dan iblis untuk menikmati kebahagiaan, apakah Anda bahkan tidak memiliki kerabat jauh? Biarkan mereka menjatuhkan iblis, setan, hantu, penguasa neraka, cepat dan jemput kerabat dekat dan saudara perempuan Anda. Dalam dua hari terakhir, Chen Nan telah berlatih seni bela diri selama N kali dengan putri iblis kecil di matanya. Seni bela diri putri kecil itu sangat tinggi, dan hidungnya biru dan bengkak, yang mengerikan. Putri kecil itu tersenyum jahat pada Chong Chen Nan, dan berkata, mengapa wajahmu terlihat cemberut? Apakah kamu merasa sangat tidak nyaman menemani putri ini berlatih seni bela diri? Huh, he he, ada kemajuan, ya, coba trik saya lagi. He he, Anda tahu itu luar biasa, itu sangat lucu, he he tawa putri kecil yang bahagia dan sombong datang dari hutan, dan Chen Nan S. menambahkan sebuah mimpi buruk dimulai lagi. Pada hari ke-6, putri kecil dan rombongannya akhirnya tiba di tempat tujuan. Sebuah gunung berapi muncul di depan mereka. Kawah itu dikelilingi oleh lapisan asap dan awan, dan nyala api seolah-olah meletus setiap saat. Chen Nan diam-diam ketakutan setan kecil yang menakutkan ini benar-benar gila, dan dia benar-benar ingin pergi ke kawah untuk memetik lotus abadi yang berapi-api. Para penjaga di bawah putri kecil sangat gugup. Salah satu penyihir magang berkata, yang mulia, apakah benar-benar ada teratai abadi yang berapi-api di kawah? Putri kecil itu sedikit tidak senang, dan mendengus tentu saja, apakah kamu takut? Penyihir magang buru-buru berkata tidak, tentu saja tidak, saya akan bersumpah sampai mati untuk memilih lotus abadi yang berapi-api untuk yang mulia. Putri kecil berkata ketika tuan dan orang tuanya secara tidak sengaja menemukan teratai peri, itu belum matang. Hitung tanggalnya, dua hari ini adalah waktu terbaik untuk memetik. Seorang pengawal wanita mengingatkan yang mulia, Putri, saya mendengar bahwa semua harta surga dan bumi akan dijaga oleh binatang roh. Saya tidak tahu tentang lotus abadi ini oh, jika kamu tidak mengatakannya, aku hampir lupa. Tuanku mengatakan bahwa ada ular kecil di sana. Yah, kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan ular kecil, kan? Perhatikan sedikit saja, Putri kecil tidak peduli jalan. Chen Nan berbisik di dalam hatinya, perhatikan sedikit. Bisakah binatang roh yang menjaga harta surga dan bumi dikirim begitu saja? Saraf iblis kecil ini benar-benar tidak biasa. Tidak, saya tidak bisa berjalan di depan, lebih baik saya bersembunyi di belakang. Rombongan menuju ke atas gunung, Chen Nan perlahan menggerakkan langkah kakinya, dan akhirnya jatuh ke posisi belakang. Kamu orang menyebalkan, pergi ke depan. Suara renyah Putri kecil membuat rencana Chen Nan gagal. Dia mengutuk dalam hatinya setan kecil dia dengan enggan berjalan ke garis depan tim. Hei, orang menyebalkan, mata seperti apa yang kamu lihat? Apakah kamu sangat tidak yakin? Apakah kamu ingin belajar dari para master itu dan bertarung melawanku? Wow, bagus sekali, atau mari kita bertarung menentukan di puncak gunung berapi? Teriak Putri Cilik Girang. Chen Nan menghela nafas dalam hatinya Putri Iblis. Semakin dekat mereka ke kawah, udara semakin hangat, membuatnya terasa gerah, dan bebatuan di bawah kaki mereka semakin panas. Chen Nan sedikit gugup, selalu waspada terhadap ular kecil yang bersembunyi di kegelapan. Kerumunan akhirnya datang ke kawah, dan semburan asap keluar dari kawah, udara sangat panas, dan kawah seperti oven, keringat menetes di batu vulkanik berwarna coklat tua dan segera menguap dan menghilang. Aroma harum tercium dari asap, membuat setiap orang yang lelah dan lelah tiba-tiba merasa segar kembali. Di tebing bagian dalam kawah, cahaya merah menyala melewati asap ke mata semua orang, dan dari sanalah aromanya tercium. Putri kecil tersenyum dan berkata, benar-benar ada lotus abadi yang berapi-api, dan tuannya benar-benar tidak berbohong padaku. Haha, itu sangat bagus. Semua orang mengeluarkan kain kasa antivirus dan meletakkannya di hidung dan mulut. Putri kecil memandang Chen Nan dan melemparkan satu kepadanya, berkata, cepat pakai, asap itu sangat beracun. Chen Nan merasakan sedikit rasa terima kasih di hatinya, tetapi segera menghilang. Hanya untuk mendengar putri kecil melanjutkan cepat pakai, dan cepat bawa ular kecil itu keluar. Dia diam-diam berkata iblis selalu iblis. Kawahnya berasap dan jarak pandang sangat rendah, melihat ke bawah, hanya cahaya redup yang terlihat, tidak diragukan lagi itu adalah magma yang berjatuhan. Chen Nan dengan gemetar berjalan di sepanjang kawah melingkar, diam-diam berdoa agar ular kecil itu tidur siang. Aroma lotus abadi api yang mengamuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan angin sepoi-sepoi meniup asap di sekitar kawah, dan pemandangan di depan Chen Nan segera menjadi jelas. Teratai abadi api berakar di tebing tiga kaki di bawah kawah. Seluruh tanaman tingginya sekitar setengah meter. Seluruh tubuh berwarna merah menyala dan berkilau. Ada sembilan daun merah jernih di batangnya, kelopak merah menyala adalah cerah dan menetes, seperti ukiran batu giyok. Asap melonjak, dan lotus abadi yang berapi-api secara bertahap tertutup, dan hanya lampu merah menyala yang bisa dilihat. Tiba-tiba, rasa krisis yang besar melonjak di hati Chen Nan, dia merasa seperti menjadi sasaran orang seperti mangsa. Sebuah lubang hitam pekat muncul di tebing tidak jauh dari teratai abadi api. Dua bintik merah darah di lubang itu bersinar terang. Dalam suara gemuruh, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari lubang ke kedalaman gunung berapi, dan raksasa jatuh dari lubang, ketahuan. Chen Nan sangat ketakutan sehingga dia hampir kehilangan akal. Raksasa itu ternyata adalah kepala ular raksasa, seukuran rumah, dan dua lampu merah darah yang berkilauan itu ternyata sepasang mata merah ular raksasa, seukuran wastafel. Ledakan kerikil yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke kedalaman gunung berapi, dan ular raksasa itu perlahan bergerak keluar dari gua, memperlihatkan tubuh ular yang berwarna-warni. Sial-sial, ini-ini yang dikatakan iblis kecil ular kecil. Ini-ini terlalu berlebihan. Chen Nan mengutup dengan suara gemetar. Ular raksasa itu berhenti bergerak, dan matanya yang berwarna merah darah menatap Chen Nan. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya yang besar, memperlihatkan taring putihnya. Taringnya setajam pedang, mencapai ketinggian setengah meter, ganas, dan menakutkan. Chen Nan merasakan arus dingin dengan cepat menyebar dari kepala ketumit, dan jerawat kecil muncul di tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah surat ular berwarna merah darah dengan panjang 2 meter meluncur ke arahnya dari mulut ular raksasa itu, dan bau busuk yang menyengat sangat menjijikan. Apa? Chen Nan berteriak, berbalik dan melarikan diri, kecepatan mencapai puncak tertinggi dalam sejarahnya. Dia berteriak sambil berlari, Putri Iblis, aku XXXX, kamu ingin membunuh Lao Su. Titik-titik, Putri kecil selalu berpikir bahwa lubang bodoh Chen Nan disegel olehnya. Pada saat ini, ketika dia mendengar dia berteriak dan memarahi, dia terkejut pada awalnya, dan kemudian dia marah dan marah. Tetapi ketika dia melihat ular raksasa berwarna-warni di belakang Chen Nan, wajahnya berubah. Tetapi dia dengan cepat menjadi tenang, dan akhirnya mengatakan sesuatu yang hampir membuat Chen Nan pingsan ular ini sangat cantik. Chen Nan berlari menuruni gunung berapi seperti angin. Ketika melewati Putri kecil, dia memarahi, Mesum, Gila, Iblis. Titik-titik, penjaga yang dibawa oleh Putri kecil ini layak untuk para prajurit yang mati yang telah dicoba dan diuji. Setelah orang-orang ini terkejut, mereka dengan cepat menjadi tenang, memegang senjata mereka erat-erat dan menunggu mereka. Tiga penyihir magang mulai melantunkan mantra, dan semburan sihir datang dari udara. Fluktuasi elemen. Namun tak disangka, setelah ular raksasa itu mengekspos sebagian besar tubuhnya di kawah, ia berhenti bergerak, hanya menatap semua orang dengan dingin. Putri kecil itu sangat tenang dan tenang, jangan takut, semuanya, lotus peri yang berapi api akan segera matang. Ular bau itu telah menjaga di sini selama ribuan tahun. Pada saat kritis ini, ia tidak akan pernah meninggalkan peri, teratai selama setengah langkah. Kita jauh, serang itu. Kemudian dia memerintahkan, taburkan real gars itu pada ular bau itu. Kerumunan langsung bersorak. Pong-pong-pong engah suara mendesing suara mendesing tiga. Ekor ular raksasa itu ada di tanah, dan tubuh ular seratus zang berdiri tegak di udara. Putri kecil mengambil panah bulu berukir dan meletakkannya di tali busur, dan kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik busur Hou Yi sedikit. Busur Hou Yi yang gelap mulai memancarkan cahaya kemasan samar, dan cahaya kemasan mengalir ke arah panah di tali busur seperti kabut. Di mana besi berubah menjadi esensi emas, panah bulu berukir biasa berubah menjadi kuning kemasan, dan akhirnya berubah menjadi cahaya kemasan dan meninggalkan tali. Angin dan guntur meledak, langit dan bumi memucat, cahaya kemasan sepertinya merobek kehampaan, dan dalam sekejap mata, itu datang ke depan ular raksasa. Ular raksasa itu sangat ketakutan, dan tampaknya telah menemukan energi besar yang terkandung dalam panah emas, dengan cepat jatuh ke tanah, dan tubuh ular besar itu hampir tidak bisa lepas dari cahaya kemasan yang membuat dunia pucat. Panah cahaya kemasan melewati ular raksasa, membuat semua orang sangat kecewa. Namun, dalam sekejap mata, angin dan guntur berdering lagi, dan panah cahaya kemasan yang telah menghilang melesat mundur dari kejauhan. Cahaya kemasan yang menyilaukan memudar matahari di langit, dan panah cahaya kemasan langsung menusuk ke tubuh ular raksasa. Engah gelombang darah meletus dari luka ular raksasa, kawah gunung berapi mengalir ke langit, tubuh ular besar terus berguling-guling di kawah, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya dipukul oleh tubuh ular dan terbang kemana-mana, putri kecil dan semua orang panik, menghindar. Sepuluh menit kemudian, ular raksasa itu berhenti berputar, ia berdiri tegak lagi, kepala ularnya yang mengerikan berada lebih dari sepuluh meter dari tanah, dan ia menatap putri kecil itu dengan ganas, tetapi ketika ular raksasa itu melihat Hou Yi Gong, ia secara naluriah menunjukkan rasa takut. Tubuh ular-ular raksasa itu dipotong terbuka oleh panah cahaya barusan, dan lubang darah besar terbelah. Seorang penyihir peserta pelatihan berkata yang mulia, mari kita tembakan busur dewa lagi. Jika itu mengenai luka tadi, itu pasti akan membunuh ular iblis dalam satu gerakan. Tidak, aku tidak memiliki kekuatan untuk menarik busur ilahi, kamu datang. Masing-masing dari selusin penjaga melangkah maju untuk mencobanya, tetapi tidak ada yang bisa menarik busur ilahi. Chen Nan bersembunyi di balik batu dan melihat semuanya sekarang dengan jelas. Tidak ada yang hadir tahu Hou Yi Gong lebih baik dari dia, dan itu sangat sulit untuk menarik busur ilahi tanpa kahlian Gao Jue. Jika putri kecil memiliki keterampilan yang cukup, dia hanya menarik busur Hou Yi sedikit lebih jauh, belum lagi seekor ular raksasa, bahkan seekor naga raksasa pun tidak bisa lepas dari bencana. Dalam legenda kuno, Hou Yi Gong pernah menembak jatuh para dewa di langit dan merupakan salah satu harta peri paling kuat di negeri Dongeng. Ular raksasa itu tampaknya melihat bahwa semua orang tidak bisa lagi menggunakan alat gelap yang membuatnya takut. Matanya tajam, dan setelah melihat kembali ke lotus peri yang berapi-api di bagian dalam gunung berapi, ia bergegas ke semua orang tidak jauh. Chen Nan sudah menyadari ada yang tidak beres dan segera berlari menuruni gunung. Baru pada saat itulah putri kecil itu benar-benar menunjukkan kepanikan, aku melebih-lebihkan kekuatanku. Para penjaga berteriak yang mulia, lari. Putri kecil membawa busur Hou Yi di punggungnya, menatap orang-orang di depannya dengan dalam, berbalik dan berlari menuruni gunung. Pada saat ini, ular raksasa itu menukik ke bawah, embusan angin bergoyang, dan kepala ular besar itu muncul di mata semua orang dalam sekejap mata. Huruf ular merah darah dan taring Bai Sen Sen menyentuh tubuh semua orang hanya dengan sedikit perbedaan, dan ketiga penyihir magang dengan cepat menopang tirai cahaya biru muda. Kepala ular raksasa itu menabrak perisai ajaib, dan tirai cahaya biru muda meledak seketika, tiga penyihir magang memuntahkan darah, dan para penjaga terlempar jauh oleh momentum besar ini dan berguling menuruni gunung. Ular raksasa berenang secepat kilat, dan dalam sekejap mata, ia mengejar orang-orang yang berguling ke bawah. Dua orang ditabrak oleh tubuh besar ular raksasa di tempat, dan bahkan sebelum mereka bisa keluar, teriakan, mereka berubah menjadi daging berlumpur, para penjaga patah hati ketika mereka melihatnya. Ular raksasa itu tidak terus menyerang penjaga lainnya, tetapi dengan cahaya yang ganas dan ganas di matanya, dia mengejar putri kecil di depannya. Pada saat ini, semua jiwa Chen Nan melarikan diri, iblis kecil mengikutinya, dan ular raksasa mengejarnya. Putri kecil itu berteriak lagi dan lagi, Ah Chen Nan bergegas kembali dan berteriak, Apa yang kamu bicarakan, iblis kecil, jangan ikuti aku seperti pengikut. Sampah, pencuri bau, kamu berani berbicara denganku seperti ini, dan cepat atau lambat aku akan menangkapmu di istana untuk menjadi kasim. Ah Ular bau ada di sini pada saat ini, si kecil putri tidak lagi tenang dan tenang, dan pada saat ini dia panik tak tertandingi. Ketika para penjaga mendengar teriakan putri kecil, mereka menahan rasa sakit yang parah, bangkit dari tanah, mencabut pedang panjang mereka dan menikam ular raksasa itu. Tetapi pedang besi biasa tidak dapat membantu ular raksasa itu sama sekali. Ular raksasa itu berputar ke kiri dan ke kanan, dan tubuhnya yang besar menabrak para penjaga ini dengan keras, dan orang-orang ini terlempar seperti orang-orangan sawah. Ular raksasa telah mengejar di belakang putri kecil, membuka mulut raksasa berwarna merah darah dan menyemburkan api besar, dan api yang mengamuk berguling ke arah pangeran kecil. Putri kecil itu terlihat sangat panik, dan berteriak kerasah melihat api telah membakar punggung putri kecil, Hou Yigong tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan samar, menghalangi api, sehingga ular raksasa itu berhenti tiba-tiba. Pada saat yang sama, lolongan panjang datang dari kejauhan, suaranya seperti guntur yang bergemuruh, dan itu mengaduk di udara untuk waktu yang lama. Jangan panik, Yuer, guru ada di sini. Suara orang yang datang begitu keras sehingga kerikil dari kawah terus bergulir menuruni gunung. Telinga Chen Nan berdengung, dan dia hampir jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya dengan kemeja longgar muncul seratus kaki jauhnya. Af, kenapa kau datang ke sini, Pak Tua? Jika kau datang selangkah lagi, aku akan dimakan oleh ular bau ini, teriak putri cilik. Darah Chen Nan melonjak karena shock, dan karena dia terlalu gugup barusan, dia duduk di tanah. Suaranya sangat kuat, mungkinkah itu suara aksi pembunuhan Chang Long Kiao? Iblis kecil memanggilnya orang tua, apakah dia orang tua yang diremajakan? Dia menatap pria parubaya itu dengan erat, dan dalam sekejap mata, seseorang datang lagi dan lagi. Hampir lima puluh kaki. Menyusut tanah menjadi satu inci, keterampilannya dekat dengan dao. Orang tua ini benar-benar bagus. Tampaknya kungfunya setidaknya tingkat master. Chen Nan diam-diam terkejut. Dalam sekejap, pria parubaya itu berada di depan putri kecil, dan ular raksasa itu menatap tamu tak diundang ini tidak jauh. Pria parubaya itu sepertinya tidak peduli dengan ular raksasa itu sama sekali, dia menepuk kepala putri kecil itu dengan penuh kasih sayang, dan berkata sambil tersenyum, haha, gadis kecil itu sudah cukup menderita, kan? Aku benci itu, jangan pukul kepalaku. Putri iblis kecil mendorong tangan pria parubaya itu ke samping dan cemberut. Huff, orang tua yang sudah mati, apakah kamu datang ke sini sejak lama dan sengaja bersembunyi digelap untuk menonton lelucon saya? Jika aku datang lebih awal, apakah aku bisa melihatmu dikejar dan digigit ular kecil itu? Ping San, Chen Nan benar-benar meyakinkan pasangan tuan dan murid, dan benar-benar meletakkan kata kecil pada raksasa itu. Huff, siapa yang tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau salah? Pada saat ini, para penjaga yang selamat dari kecelakaan itu tersandung ular raksasa. Pria parubaya itu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu menjauh dari gunung berapi ini. Kamu bisa mundur sejauh yang kamu bisa. Putri kecil tidak berkata apa-apa lagi, dan memimpin sekelompok penjaga yang terluka parah untuk berlari menuruni gunung. Tentu saja, Chen Nan sudah melarikan diri terlebih dahulu, dan dia tidak ingin menghadapi iblis kecil yang menakutkan itu. Hei, orang menyebalkan, pencuri bau, berhenti untukku, atau aku akan merobek kulitmu setelah aku menangkapmu. Putri kecil berteriak dengan kejam. Chen Nan telah banyak menderita dalam beberapa hari terakhir ketika dia ditangkap, dan sekarang dia memarahinya dengan keras kamu putri bau, melamun, cepat atau lambat, biarkan kamu membayar tagihan, aku xxxxx. Titik-titik, para penjaga yang selamat dari kematian itu ingin segera mengejarnya, tetapi mereka terluka parah dan tidak berdaya, sehingga mereka hanya bisa berteriak dan memarahinya dari kejauhan. Bagaimana putri kecil itu bisa begitu terhina, gigi peraknya yang marah mengatup rapat, tubuhnya bergetar, jika dia tidak menghabiskan semua kahliannya, dia akan mengejar dan membunuh Chen Nan sepuluh ribu kali. Tiga atau lima pasang surut, Chen Nan telah datang ke kaki gunung, dia mengabaikan omelan di belakangnya dan terjun ke kedalaman hutan tidak jauh. Dia tidak pergi dari sini, ingin menyaksikan pertarungan antara pria parubaya yang baru saja tiba dan ular raksasa, dia bersembunyi di sudut hutan lebat. Hou Yi Gong, yang ditakuti oleh ular raksasa, telah dibawa pergi oleh putri kecil, tetapi sudah lama tidak menyerang tuan putri kecil. Ular raksasa telah lama menjadi paranormal, dan ia menyadari bahwa tubuh lemah di depannya mengandung kekuatan besar, dan ia memutar tubuh ular besar dengan gelisah. Menghadapi ular raksasa sendirian pada saat ini, aura tuan putri kecil berubah dalam sekejap. Pada saat ini, dia tampak seperti raksasa yang berdiri dengan bangga di langit dan bumi, tanpa rasa takut di wajahnya, penuh kekuatan, percaya diri. Ular raksasa adalah raja binatang buas di dekatnya. Tidak ada hewan yang berani melangkah beberapa mil. Namun, hanya dalam setengah hari, otoritasnya telah ditantang. Pada saat ini, di bawah penindasan momentum kuat pria parubaya, itu benar-benar terprovokasi, dan gelombang api yang berapi-api meletus, membanjiri langit dan melonjak ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu seperti listrik, meninggalkan bayangan di tempat, dan langsung bergerak sejauh lima kaki ke samping, lalu melompat tinggi, dan mengenai luka ular raksasa sebelumnya dengan telapak tangan, dan gelombang darah sekali lagi, mengalir dari sana, lukanya keluar. Ular raksasa itu tidak tahan dengan rasa sakit yang luar biasa, dan ular yang tegak itu jatuh ke tanah, matanya yang berwarna merah darah bersinar dengan cahaya mengerikan yang mengerikan. Embusan angin naik dari tanah, dan ekor ular besar menebas ke arah pria parubaya. Jika pompa ekor ini ditempatkan di medan perang, itu akan menjadi sapuan ribuan pasukan. Ular raksasa itu menyapu seribu tentara meninggalkan parit besar di gunung. Ketika asap menghilang, pria parubaya itu berdiri di puncak gunung berapi, dan ular raksasa itu berdiri tegak lagi. Pria parubaya itu tidak menghindar atau menghindar, dan saat dia bergerak maju, dua tinju mengayun ke depan, dan cahaya putih besar muncul di depan tinjunya, dan cahaya putih itu sepertinya mengenai darah ular raksasa itu. Ledakan sebuah ledakan keras, ular raksasa itu jatuh ke tanah dari udara, dan batu-batu yang menabraknya melesat. Pria parubaya itu juga dipukul dan terbang dari satu sisi kawah ke sisi lain oleh kekuatan anti guncangan yang besar, dan jatuh ke tanah karena malu. Chen Nan diam-diam mengagumi dalam hatinya pria parubaya ini mampu melawan ular raksasa seratus zang sendirian, dan kultifasinya benar-benar luar biasa. Putri kecil dan yang lainnya yang bersembunyi di hutan sangat gembira melihat pria parubaya itu bisa melawan ular raksasa itu. Pria parubaya dan ular raksasa bertarung bersama lagi. Pria parubaya mengandalkan kecepatan kilat dan keterampilan luar biasa untuk fokus pada titik lemah mata ular, sementara ular raksasa menyapu pria parubaya dengan keuntungan dari tubuhnya. Satu orang dan satu ular melompat dan melemparkan di gunung berapi, dan batu-batu besar terus berguling turun dari gunung. Satu orang dan satu ular semakin jauh dari kawah, dan mereka secara bertahap memanggil turun gunung. Chen Nan merasa tidak enak dan dengan cepat melarikan diri. Putri kecil juga merasa bahwa itu tidak pantas, dan mereka dengan cepat mundur satu mil. Begitu semua orang mundur, tempat persembunyian asli mereka menjadi medan perang baru. Pria parubaya dan ular raksasa itu menabrak gunung dari puncak gunung. Setiap kali dia mengayunkan pukulan, cahaya putih besar yang menyala akan dipancarkan, dan batu dan pohon akan hancur ketika bersentuhan. Kekuatan penghancur ular raksasa itu lebih besar daripada orang parubaya, setiap kali dia menghembuskan api, area hutan yang luas akan terbakar dan berubah menjadi bumi hangus. Sebelum waktu minum teh, seluruh hutan diratakan dengan tanah. Chen Nan ketakutan ketika dia melihatnya, bukan karena dia belum pernah melihat Tuhan yang tiada taranya, ayahnya adalah Tuhan yang tak tertandingi dari Tuhan yang tiada taranya, tetapi dia belum pernah melihat pertarungan sengit seperti itu beberapa kali. Putri kecil diam-diam bersuka cita bahwa jika ular raksasa itu begitu sombong kepada mereka sebelumnya, saya khawatir dia akan pergi ke surga untuk melapor pada saat ini. Tentu saja, ini adalah angan-angannya, dan Chen Nan bahkan percaya bahwa dia akan pergi ke neraka untuk menemukan iblis untuk mengenali kerabatnya. Pada saat ini, pria parubaya tampaknya berada di atas angin. Sosok seperti kilat sering muncul di dekat luka ular raksasa sebelumnya. Tinju terus-menerus membombardir tempat yang sama dengan cahaya putih yang menyala-nyala. Tubuh terus berguling. Putri kecil segera bersorak, Tuhan, ayo, bunuh ular bau itu dan balas dendam pengawalku. Oh, Pak Tua, kamu sangat bodoh, mengapa kamu membiarkan ular bau itu berkuasa lagi? Apakah kamu bangga mendengarkan saya memuji kamu? Orang tua, kamu sangat jahat, ups, kamu sangat bodoh, bagaimana kamu bisa membiarkan ular bau membakar kepalamu? Pria parubaya itu mengulurkan telapak tangannya untuk memotong rambut panjang yang terbakar oleh api, dan dengan cepat melangkah mundur selusin kaki. Tuhan, kamu pengecut, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Chen Nan tertawa diam-diam, itu benar-benar kemalangan besar dalam hidup bagi seorang pria parubaya untuk memiliki magang iblis seperti itu. Pria parubaya itu menarik nafas dan berkata, gadis kecil, jangan bicara omong kosong, dan kamu akan dihukum selama seratus hari setelah kamu membuat masalah lagi. Bukankah mereka mendorongmu? Pria parubaya setelah dirangsang, pria parubaya itu menunjukkan kekuatan besar dan memukuli ular raksasa itu menjadi tidak enak badan. Tepat ketika semua orang mengira pria parubaya itu memenangkan tiket, ekor ular raksasa itu tiba-tiba melilit pinggang pria parubaya seperti kilat, dia berguling ke langit sekaligus, dan bahkan ekor ular raksasa tertipis melilit dada dan perut pria parubaya itu hanya dengan satu putaran. Putri kecil berteriak kaget, bergegas melewati blok penjaga, dan berlari ke depan. Pria parubaya itu berjuang keras, cahaya putih samar muncul di seluruh tubuhnya, cahaya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan ekor ular yang melilitnya secara bertahap mengendur, dan dia akan melepaskan diri dari belitan ular raksasa, tetapi pada saat ini, kepala ular yang mengerikan itu tiba-tiba membuka mulutnya yang berwarna merah darah dan menggigitnya. Dia buru-buru mengayunkan tinjunya ke arah luar, cahaya putih yang menyala menghalangi kepala ular yang mengerikan itu, tetapi ekornya yang longgar membungkusnya dengan erat lagi. Putri kecil dengan cepat berlari ke jarak kurang dari sepuluh kaki dari ular raksasa, suaranya tercekat Tuan U jangan menangis, UR, Tuan baik-baik saja, ular kecil ini tidak akan membunuhku. Tuan mengambil busur haoyi, Putri kecil itu melemparkan busur haoyi dan panah bulu yang diukir ke udara. Minta maaf padamu, aku ingin melihat kekuatanmu yang sebenarnya, jadi aku tidak memberimu busur haoyi tadi, U Putri kecil itu menangis lagi. Jangan takut, UR, ular kecil ini benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa pada tuannya, dan sekarang sudah mati dengan busur haoyi di tangan. Kata pria parubaya itu, meninju kepala ular raksasa itu dengan dua pukulan, cahaya putih yang menyala-nyala dia mengetuk kepala ular itu ke belakang pada jarak 3 meter, dan dia mengulurkan tangannya, mengirimkan cahaya putih lembut untuk memandu busur haoyi dan panah ling yang diukir ke tangannya. UR, kembalilah, hati-hati menyakitimu. Putri kecil merasa lega saat melihat pria parubaya itu menerima haoyi gong, berbalik dan lari. Ular raksasa itu benar-benar menunjukkan ketakutan setelah melihat haoyi gong, dan kepala ular besar itu mundur 7 atau 8 kaki jauhnya. Pria parubaya itu bersinar terang. Setelah memasang panah bulu elang, dia mencoba yang terbaik untuk menarik tali busur. Dia berteriak, buka, tetapi yang mengejutkan, tali busur itu tidak bergerak. UR, pernahkah seseorang menggunakan busur haoyi sebelumnya? Pria parubaya itu berteriak keras. Ya, Pak Tua, aku menembak lubang darah pada ular bau. Sekarang kamu senang, akhirnya aku menarik busur dewa. Apa, kamu sedikit bingung? Busur haoyi hanya bisa digunakan setahun sekali. Itu benar-benar membunuhmu, ah Tuan Wu. Titik-titik, ular raksasa itu tampaknya telah melihat bahwa pria parubaya itu tidak dapat menggunakan busur ilahi. Ular itu menggigit pria parubaya itu dengan kejam. Pria parubaya itu melambaikan busur haoyi untuk menemuinya, dan busur hitam itu mengenai gigi putih ular empat atau lima taring yang panjangnya setengah meter patah dan terbang keluar dengan kabut darah. Ular raksasa itu kesakitan dan melemparkan ekornya dengan paksa, membuang pria parubaya itu. Pria parubaya itu jatuh dari udara dan jatuh ke tanah karena malu, setelah dia menarik napas panjang, dia bergegas menuju ular raksasa dengan busur ilahi di tangannya. Chen Nan tercengang melihat tuan putri kecil itu benar-benar menggunakan busur haoyi sebagai tongkat, dan dia merasakan banyak rasa sakit di hatinya. Pria mesum ini sebenarnya makhluk kasar. Putri kecil itu tersenyum senang, haha, lelaki tua itu lucu sekali. Pria parubaya itu melompat tinggi, cahaya hitam menyala, dan sisik ular raksasa, yang sekuat baja, diterbangkan oleh busur haoyi, dan darah menghujani langit. Ular raksasa itu sangat marah, seluruh tubuh ular itu berputar dengan liar, ekornya yang besar menebas secara horizontal dan vertikal, dan bumi bergetar. Namun, tuan putri kecil itu seperti listrik, menghindari putaran demi putaran serangan fatal. Kemudian dia sering menyerang dengan busur haoyi di tangannya, dan memukuli ular raksasa itu sampai darah menetes. Tiba-tiba ular raksasa itu berhenti, tubuh ular yang berdiri tegak di udara mulai memancarkan cahaya kemasan redup, dan ular raksasa itu berubah dengan luar biasa. Sepasang tanduk emas, auman naga terpancar dari mulut ular raksasa itu, dan suara itu mengguncang langit selama sembilan hari. Energi naga yang kuat terpancar dari ular raksasa itu, dan semua hewan dalam radius ratusan mil merangkak di tanah. Semua orang tercengang. Naga, aku melihat naga legendaris. Seru Chen Nan bersemangat. Putri kecil berseru, ya Tuhan. Kami melawan seekor naga. Sementara semua orang sangat bersemangat, Tuan Putri kecil menunjukkan ekspresi sedih. Hanya dia yang mengerti bahwa ular raksasa itu tidak berhasil berubah menjadi naga, cakar naga di perutnya tidak meregang, dan kegagalan untuk berubah menjadi naga hanya memiliki satu ujung kematian. Dia berkata dengan lembut saudara ular, saya minta maaf, saya pikir Anda adalah iblis ular tanpa kultifasi, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda begitu sombong, dan Anda telah mengolah tubuh naga sejati selama ribuan tahun. Di titik kritisnya, saya pikir kita sudah lama mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Pada saat ini, sisik emas pada ular raksasa mulai rontok, dan daging dan darah kabur di mana tidak ada sisik. Ular raksasa mengeluarkan raungan naga yang tragis, dan memuntahkan alkimia batin emas dari mulutnya. Alkimia batin tiba-tiba meledak di udara dan berubah menjadi sedikit emas hujan menghilang di udara, dan ular raksasa yang gagal berubah menjadi naga berubah menjadi cahaya kemasan dan bergegas menuju gunung berapi, dan menghilang kekawah di kedipan mata. Tuan putri kecil itu bingung. Jika dia membunuh seekor ular iblis, dia tidak akan pernah merasa sangat kehilangan, tetapi membunuh seekor ular suci yang diharapkan berubah menjadi naga membuatnya merasa sangat berat. Benarkah? Salah. Mungkin tidak ada benar atau salah di dunia ini. Dia menghela nafas. Pria parubaya itu datang kekawah dengan berat hati, dia terbang ke teratai peri api, mengambil hanya satu kelopak teratai peri, dan kemudian menarik seluruh tanaman dan melemparkannya ke gunung berapi. Saudara ular, ini mungkin kehendak Tuhan. Jika teratai abadi api matang setengah jam sebelumnya, mungkin Anda akan berubah menjadi naga dan pergi. Teratai abadi itu pasti akan menjaga kesadaran spiritual Anda dari kehancuran. Semoga Anda berkultifasi menjadi anaga sejati di kehidupanmu selanjutnya. Pada saat ini, putri kecil dan semua orang sudah berlari. Apa yang terjadi pada Tuhan barusan, bagaimana ular bau itu berubah menjadi naga? Pria parubaya itu berkata, kamu salah membacanya, bagaimana itu bisa berubah menjadi naga? Itu seekor naga. Orang-orang dengan jelas melihat seekor naga. Apakah menurutmu itu seekor naga? Tanya putri kecil itu kepada para penjaga. Itu naga. Itu naga. Itu pasti naga. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Para penjaga menegaskan. Pria parubaya itu berkata dengan ringan orang-orang akan mengalami halusinasi ketika mereka terlalu gugup. Kamu terlalu gugup sekarang. Putri kecil berkata, Hei, Pak Tua, mengapa kamu begitu aneh hari ini? Pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, kamu gadis kecil, kamu selalu suka berpikir liar. Nah, ini adalah lotus abadi yang ingin kamu petik. Ah, kenapa hanya ada satu kelopak? Kamu benar-benar serakah? Tidak buruk untuk mendapatkan satu kelopak rumput peri, dan kelopak bunga terate lainnya telah jatuh ke gunung berapi setelah sepenuhnya matang. Oh, sayang sekali. Putri kecil itu menghela nafas. Hei, Tuan, di mana ular itu? Apakah kamu membunuhnya? Itu telah mati di bawah haluan hawi. Oh, Pak Tua, kamu sangat aneh hari ini. Kamu jelas membantai seekor naga, bukan? Itu ular raksasa. Bagaimana kamu bisa begitu lesu? Pria parubaya itu mencubit hidungnya, mengubah topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, Kamu gadis kecil menyelinap keluar dari istana, kamu tidak tahu bahwa ayahmu akan mati. Aku membencinya. Putri kecil itu menepuk tangan pria parubaya itu dan berkata, Aku keluar untuk menemukan raging Huo Sianlian bukan demi ayahku. Pada ulang tahunnya yang ke-60, aku akan memberinya Sianlian, dan dia akan menjadi sangat bahagia. Kamu gadis kecil sangat gila, tidakkah kamu tahu itu berbahaya bagimu untuk melakukan ini? Bagaimana kamu bisa mengabaikan oke? Oke, saya mengerti, mengapa Anda lebih banyak mengomel daripada nenek saya? Tuan, saya mendengar orang-orang mengatakan bahwa Anda menyukai nenek saya ketika Anda masih muda, apakah itu benar? Putri kecil itu tertawa jahat. Kamu jangan mengubah topik pembicaraan. Putri kecil tertawa dan berkata, Ya, seperti yang diperintahkan, murid itu akan segera kembali ke istana. Pria parubaya itu tampak tak berdaya dan berkata, Kamu terlalu nakal, aku benar-benar tidak mempercayaimu untuk kembali dengan selamat. Putri kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu, Orang tua, maukah kamu kembali denganku? Pria parubaya itu berkata, saya datang ke sini untuk menemukan Anda, dan saya seharusnya mengembalikan Anda, tetapi dalam perjalanan saya mendengar bahwa ada binatang mitos unikon di Pegunungan Angin Jatuh. Ini adalah hal yang luar biasa. Aku ingin pergi dan melihatnya, tapi aku tidak mengkhawatirkanmu. Bukankah itu binatang legendaris? Benar-benar ada unikon di dunia ini. Mata putri kecil itu berbinar dan dia berkata dengan gembira, aku juga pergi. Tidak, sudah lebih dari setengah bulan sejak kamu meninggalkan istana. Ibumu takut padamu, dia jatuh sakit karena ini. Kamu harus segera kembali. Ah, ibuku sakit. Baiklah, aku akan segera kembali. Putri kecil itu penuh kekecewaan. Pria parubaya itu mengembalikan busur hawi kepada putri kecil dan berkata, Yur, mengapa kamu mencuri busur hawi? Kamu harus tahu bahwa ini adalah harta yang diturunkan ke negara bagian cuh, dan perannya terutama digunakan untuk menghalangi kekuatan tak tertandingi dari negara lain. Tuan, ada apa? Bukankah aku hanya meminjamnya? Aku tidak ingin membayarnya kembali. Kata putri kecil itu dengan acuh tak acuh. Kamu benar-benar tidak tahu tingkat keparahannya. Busur ilahi pernah disegel dan hanya dapat digunakan sekali dalam setahun. Bagaimana kamu bisa menggunakannya dengan santai? Untungnya, tidak ada musuh jahat di negara bagian cuh sekarang, dan itu pada dasarnya tidak berguna. Aku tahu, sekarang, putri kecil itu menyeret ekornya yang panjang. Ular raksasa berubah menjadi naga, dan saat alkimia batinnya meledak, 10 ribu hujan emas melesat kemana-mana, dan tidak ada yang memperhatikan bahwa salah satu lampu emas terbang kekejauhan. Cahaya kemasan menembus pohon yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke tanah, dan manik-manik emas yang menyilaukan berguling ke kaki Chen Nan, dia melihat semua ini dengan jelas, berjongkok dengan penuh semangat, dan mengambil manik-manik emas. Mutiara emas mengalir dengan kecemerlangan, dan cahaya damai yang dipancarkan membuatnya merasa nyaman. Chen Nan tahu banyak tentang legenda naga, dan manik-manik emas di depannya tidak memiliki rahasia baginya. Meskipun ular raksasa itu gagal berubah menjadi naga, ia telah mencapai keadaan setengah naga, setengah dari kekuatan yang terkandung dalam tubuhnya adalah atribut ular, dan setengah lainnya adalah atribut naga. Alkimia batin yang terkutup ditransformasikan oleh esensi tubuhnya, dan itu memusatkan esensi seluruh tubuhnya, setengah esensi ular dan setengah esensi naga. Ketika alkimia batin meledak, semua esensi ular menghilang di udara, tetapi esensi naga tidak menghilang, esensi naga murni berkumpul bersama untuk membentuk bola naga. Dragon Ball, ini benar-benar Dragon Ball. Seru Chen Nan. Meskipun bola naga berukuran kecil, ia mengandung kekuatan naga yang murni dan kuat, yang merupakan harta yang tak ternilai harganya. Chen Nan sangat menyadari fungsi manik-manik ini. Jam, bola naga diaktifkan. Jika tertelan pada saat ini dan dapat menahan dampak kuat dari kekuatan naga, maka orang yang menelan bola naga dapat menyerap bola naga 10 inti dari ketiga dan keempat, pencapaian keterampilan tertinggi. Jika Dragon Ball tidak ditelan oleh orang atau hewan manapun dalam waktu satu jam, maka ia akan kehilangan kilaunya dengan cepat, kekuatan naga yang kuat semuanya akan tertutup ke inti manik-manik, dan lapisan luar Dragon Ball akan menjadi sangat kuat, keras, tingkat harta karun non-abadi. Senjata tidak dapat dipatahkan, yang berarti bahwa kekuatan naga yang kuat di Dragon Ball tidak dapat ditarik sesuka hati. 10 ribu tahun yang lalu, latar belakang keluarga Chen Nan menentukan bahwa ia harus menjadi pria yang kuat, tetapi basis kultivasinya tidak pernah dapat ditingkatkan, dan keterampilannya yang rendah adalah sumber rasa sakitnya. Dia selalu ingin mendapatkan kekuatan yang kuat, dan sekarang kesempatan ada di depannya, tetapi dia ragu-ragu. Dia tidak takut tidak dapat menahan dampak dari kekuatan naga yang kuat dan meledak sampai mati. Pada saat ini, dia ingat percakapan antara ayahnya dan dia. Chen Zan berkata harta karun langit dan bumi dapat memberi seseorang kekuatan yang kuat dalam sekejap dan menjadi master yang tiada taranya, tetapi ada untung dan ruginya. Ketika dia mendapatkan keterampilan yang dia impikan, itu juga berarti dia akan kalah selamanya. Dia memenuhi syarat untuk menjadi yang terkuat. Kekuatan dari luar membelenggu pengembangan kekuatannya sendiri, dan itu adalah belenggu yang tidak akan pernah bisa dia hancurkan. Chen Nandao bahkan jika kamu tidak bisa menjadi yang terkuat, akan menyenangkan memiliki kesempatan untuk menjadi master yang tiada taranya. Chen Zan berkata seseorang yang dapat menahan dampak dari kekuatan spiritual yang kuat dari Tian Chai di bawah pasti luar biasa. Selain memiliki fisik yang luar biasa, ia juga harus memiliki hati yang pantang menyerah. Bagaimana orang seperti itu bisa bertahan selamanya? Siksaan tanpa harapan pada akhirnya akan menghancurkan diri sendiri. Chen Nandao itu tidak akan terlalu ekstrim, kan? Chen Zan berkata yang kuat tidak takut kesepian, tetapi mereka takut selamanya stagnan dalam mengejar kekuatan. Meskipun Chen Nandao tidak sepenuhnya setuju dengan sudut pandang ayahnya, Chen Zan, dia juga merasa bahwa ada beberapa kebenaran di dalamnya. Jika Anda menelannya, saya mungkin menjadi orang yang kuat dalam sekejap, atau saya mungkin meledak dan mati dalam sekejap, tetapi dalam kedua kasus, saya akan kehilangan kualifikasi untuk menjadi yang terkuat. Chen Nandao menertawakan dirinya sendiri untuk orang seperti saya yang telah mandek dalam seni bela diri, mungkin menelan bola naga adalah pilihan terbaik. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan bagi ikan mas untuk melompati gerbang naga. Apakah ini hadiah dari Tuhan untukku? Chen Nandao menatap bola naga yang bersinar di tangannya, ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya menghela nafas, tapi aku benar-benar tidak berdamai. Aku, Chen Nandao, tidak butuh hadiah. Melihat ke belakang, Chen Nandao sedikit tersesat. Sebelum dia berusia 16 tahun, dia dipuji sebagai jenius seni bela diri, dan latihan seni bela dirinya berkembang pesat, dan dia disebut orang pertama di antara rekan-rekannya. Namun, setelah itu adalah awal dari mimpi buruknya, tidak peduli seberapa keras dia bekerja, kultifasinya tidak lagi dapat ditingkatkan, dan bahkan tradisi keluarga Suan Gong jatuh dari alam Mahayana dari surga kedua ke alam perantara dari yang pertama. Surga, melihat rekan-rekannya melampaui dia satu persatu, dia merasa sangat tersesat dan pahit. Meskipun dia samar-samar menebak bahwa penurunan tajam dalam budidaya seni bela diri terkait dengan beberapa penyebab eksternal, dia tidak dapat menemukan kebenaran. Setelah halo jenius memudar, suara mengejek yang tak terhitung jumlahnya datang dari belakang, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Opini publik dari dunia luar, misi keluarga tekanan besar seperti gunung yang berat menekan hatinya, dan ketidakmampuannya membuatnya merasa bahwa dia adalah orang yang biasa-biasa saja, tidak layak dilahirkan dalam keadaan seperti itu, keluarga. Dari usia 16 hingga 20, dia merasa sangat lelah hidup, dan bahkan berpikir untuk bunuh diri, selama periode ini, dia penuh dengan kebingungan. Tetapi selalu ada keyakinan di lubuk hatinya yang terdalam, dia sangat percaya bahwa cepat atau lambat, dia akan dapat menembus belenggu dan memecahkan hambatan kultifasi saat ini. Setelah 10.000 tahun kelahiran kembali, basis budidaya seni bela diri Chen Nan masih belum memiliki kemajuan, tetapi tekanan berat dari keluarga telah benar-benar hilang. Setelah satu tahun penyesuaian, ia telah terintegrasi ke dalam masyarakat saat ini. Dia telah dibebaskan dari rasa sakit masa lalu dan telah kembali ke sifat aslinya. Mungkin aku melewatkan kesempatan sekali seumur hidup hari ini, tapi aku tidak menyesal. Bola naga yang semula bercahaya perlahan-lahan meredup, dan akhirnya cahayanya benar-benar tertahan, dan warnanya berubah dari emas menjadi hijau, menjadi mutiara biasa. Chen Nan menyingkirkan bola naga dan kembali ke jalan semula, dia tidak ingin berhenti sejenak, karena takut terjerat oleh putri iblis kecil di belakangnya. Dia mendaki gunung yang tinggi dan melihat dari kejauhan, putri kecil dan yang lainnya masih berada di kawah, dia menghela nafas panjang dan berkata, Fu akhirnya aku menyingkirkan mimpi buruk iblis kecil. Chen Nan telah berada di pegunungan selama tiga hari, dan dia malu mengetahui bahwa dia tersesat. Gunung tak berujung tidak ada habisnya jika dia tidak dapat menemukan jalan kembali, dia hanya bisa menjadi dari pegunungan dan hutan yang jauh, Chen Nan sangat gembira dan maju. Dia berhenti pada jarak seratus meter dari King Yan, dan dia tidak berani bergegas ke depan, jika itu adalah putri kecil dan kelompoknya, dia akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Setelah penyelidikan yang cermat, dia akhirnya memutuskan bahwa itu adalah sekelompok orang asing, dan orang-orang ini tampaknya menemukan jalan ke gunung. Selama dua hari berikutnya, dia diam-diam mengikuti di belakang sekelompok orang. Tapi keberuntungan sepertinya selalu bersembunyi dari Chen Nan, pada sore hari-hari ketiga, dia mengikuti di belakang sekelompok orang tanpa tergesa-gesa ketika tujuh atau delapan sosok tiba-tiba muncul dari sekelilingnya dan mengelilinginya. Dari mata tajam mereka, dapat dilihat bahwa setiap orang adalah master, dan dari aura pembunuh dingin yang terpancar dari mereka, dapat dibayangkan bahwa setiap orang telah mengalami pertempuran hidup dan mati. Semua orang di depan terlipat ke belakang, totalnya ada lebih dari 20 orang, dan pemimpinnya adalah seorang pria muda yang terlihat cukup tampan, dengan sedikit kesombongan di tubuhnya. Dia memandang Chen Nan dari atas ke bawah dan mengerutkan kening, siapa kamu? Mengapa kamu menyelinap di belakang kami? Chen Nan menjelaskan saya adalah pemburu yang tersesat, saya ingin mengikuti Anda dan berjalan keluar dari gunung ini. Beraninya seorang pemburu pergi jauh ke pegunungan ini. Saya tersandung di sini tanpa sadar saat berburu rusak putih, tetapi saya tidak dapat menemukan jalan kembali. Tuhan muda menunjuk ke seorang pria kekar di sebelahnya kamu, ayolah. Dari nada bawahannya yang memerintah, dapat dilihat bahwa dia adalah orang yang terbiasa memberi perintah. Chen Nan menebak bahwa pemuda ini pastilah orang dengan latar belakang yang hebat. Pria besar itu memegang pedang besar di tangannya, lebar dan panjang, dan setelah berjalan, dia menebas Chen Nan. Chen Nan buru-buru menghindar ke samping, pria besar itu menebas ke udara dengan pedang, dan pedang kedua datang lagi, dan tubuh pedang itu membangkitkan cahaya biru muda, menebas pinggang dan perut Chen Nan. Chen Nan berseru dalam hatinya tidak mungkin, energi pedang substantif. Bukankah ini master tingkat master? Bagaimana mungkin orang seperti itu mau menjadi bawahan orang lain? Kaget dan kaget, dia masih menghindar untuk pertama kalinya. Cita pician muda memotong parit dangkal di tanah. Chen Nan merasa sangat aneh, kekuatan ki pedang substantif tidak bisa begitu kecil, bahkan ki pedang biasa jauh lebih kuat dari pedang ini. Mungkinkah itu balas dendam barat? Dia melihat lebih dekat pada postur menarik pedang pria besar itu dan mengkonfirmasi pikirannya. Tebasan sengit pria besar itu datang lagi, dan Chen Nan terpaksa bertarung dengan Han besar. Pria muda yang berdiri di sebelahnya mencibir apakah pemburu biasa memiliki seni bela diri yang bagus. Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, Anda akan mati tanpa penguburan setelah sepuluh gerakan. Chen Nan buru-buru berteriak, berhenti, aku akan mengatakannya. Pemuda itu bertepuk tangan dan berkata, berhenti. Pria besar itu mengambil pedangnya dan berdiri, menghadap Chen Nan oke, nak, kamu benar-benar membawaku lebih dari dua puluh gerakan. Chen Nan menghela nafas dengan lembut dalam dialek daratan sepuluh ribu tahun yang lalu tidak peduli era mana, yang kuat dihormati. Setelah latihan seni bela diri saya mengalami kemunduran, saya ditakdirkan untuk mengalami segala macam hal yang tidak menyenangkan. Macan jatuh dan pingyang diganggu oleh Guk-Guk. Dia memikirkannya dengan cepat dan berkata, pemuda ini, jika saya mengatakan bahwa saya adalah pemburu biasa yang telah belajar seni bela diri, Anda pasti tidak akan percaya, tetapi saya dapat membuktikannya kepada Anda. Tuan muda berkata, bagaimana Anda membuktikannya? Saya seorang pemburu, dan tentu saja saya bisa membuktikannya dengan kemampuan pemburu. Chen Nan membungku, mengambil segenggam pasir dari tanah dan meletakkannya di hidungnya untuk mencium baunya, dan berkata, aku yakin bahwa hanya ada satu dalam jarak 3 mil dari radius ini. Selain harimau betina, tidak ada binatang besar lainnya. Oh, apakah kamu benar-benar yakin? Tanya pemuda itu. Saya yakin. Oke, Yang Chong, bawa beberapa orang untuk melihat-lihat di sekitar. Seorang pemuda menjawab, ya, dia memimpin beberapa orang dan mencari jauh ke dalam hutan. Hanya untuk minum teh, auman harimau terdengar di kejauhan, dan setelah beberapa saat, beberapa orang menyeret kembali seekor harimau yang mati. Pria muda itu melirik harimau yang mati, tersenyum ringan, dan berkata, Sepertinya kamu benar-benar seorang pemburu, tetapi aku masih memiliki beberapa keraguan, itu akan memakan waktu tiga hari untuk keluar dari gunung dari sini paling cepat. Rusa selama tiga hari tiga malam. Setelah berbicara, nada suara pemuda itu menjadi dingin, dan dia berteriak, ikat dia padaku. Beberapa master bergegas dan menekan pisau tajam di setiap titik vital cenan. Jika dia ingin melawan begitu banyak tuan sendirian, dia pasti akan mengguncang pohon seperti lalat capung, jadi dia tidak melawan. Dia tersenyum pahit dalam hatinya, dia baru saja melarikan diri dari cengkeraman putri kecil dan menjadi tawanan orang lain. Salah satu bawahan tuan muda berkata, Tiga tuan muda ketiga, mengapa Anda mengikatnya dan membunuhnya secara langsung? Chen Nan sudah mendengar beberapa rasa dari tiga tuan muda yang tidak jelas, dan dia lebih yakin bahwa orang ini sama sekali bukan orang biasa. Pemuda itu berkata, Mari kita angkat dia dulu. Saya merasa orang ini tidak biasa. Sebelum dia tidak melakukan apa-apa, saya bahkan tidak menyadari bahwa dia adalah seorang seniman bela diri. Chen Nan memulai kehidupan tawanannya yang kedua, tetapi perlakuan kali ini jelas jauh lebih baik daripada yang pertama. Setidaknya tidak ada yang menganggapnya sebagai milik pribadi dan menyatakan kegembiraan kepadanya dari waktu ke waktu. Kelompok orang ini sangat disiplin, tidak ada kata-kata yang tidak perlu, hanya pemuda itu sesekali membisikkan beberapa kata dengan orang-orang di sampingnya. Dua hari kemudian, Chen Nan harus mendesak keajaiban takdir, dia benar-benar melihat putri kecil itu lagi. Sekarang hanya ada sepuluh orang yang tersisa di putri kecil dan rombongannya. Dalam proses bertarung melawan ular raksasa, total empat penjaga dan dua penyihir magang meninggal. Orang-orang yang selamat juga terluka parah dan belum pulih. Ketika putri kecil melihat tuan muda dan kelompoknya, dia terkejut, alisnya sedikit berkerut, tetapi dia langsung mengungkapkan senyum cerah benua Tianyuan benar-benar terlalu kecil, saya tidak pernah berharap untuk bertemu yang mulia pangeran ketiga di sini. Pria muda itu juga penuh senyum ya, saya tidak berharap melihat yang mulia putri Yu di sini. Putri kecil tersenyum dan berkata, pangeran ketiga tidak menikmati berkah di kota kekaisaran kerajaan Baiyue. Mengapa Anda datang ke perbatasan kerajaan Cukami? Apakah Anda ingin mengirim utusan ke negara kami? Tampaknya begitu Anda tidak perlu pergi jauh ke pegunungan ketika Anda mengirim utusan ke negara kami. Chen Nan, yang tidak jauh, mendengarnya dengan jelas, dan tidak bisa menahan perasaan sedikitpun. Setelah beberapa hari bekerja, di pegunungan yang luas, dia benar-benar tiba di seorang putri dan seorang pangeran. Pangeran ketiga berkata-kata-kata putri Yu masih sangat tajam, saya tidak tahan dengan topi besar menerobos perbatasan negara lain sesuka hati. Jika saya ingat dengan benar, pegunungan ini di daerah tengah benua Tianyuan seharusnya bukan milik negara manapun. Bar, putri kecil berkata, yang mulia, pangeran ketiga, memiliki banyak waktu, bagaimana Anda bisa datang ke sini tanpa alasan. Lagi pula, tempat ini dekat dengan perbatasan negara kita cu, dan itu harus membuat orang yang mencurigakan. Pangeran ketiga tertawa, he he, putri Yu terlalu memikirkannya. Sebenarnya, alasan mengapa saya datang ke sini kali ini terutama karena saya mendengar bahwa binatang mitos unikon muncul di pegunungan Luofeng. Saya ingin mencoba keberuntungan saya dan melihat binatang mitos legendaris. putri kecil itu berkata, oh, jadi begitu. Saya tidak menyangka berita itu menyebar begitu cepat, dan bahkan pangeran ketiga di kerajaan Bayuet tahu tentang itu. Pangeran ketiga berkata dikatakan bahwa unikon muncul sebagai orang suci, dan penampilan binatang itu telah mengejutkan dunia. Insiden ini telah diunggah di daratan. Putri kecil itu menghela nafas aduh. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa unikon itu, tapi sayangnya aku tidak punya kesempatan. Pangeran ketiga bertanya dengan rasa ingin tahu mengapa yang mulia mengatakan hal seperti itu. Kami bertemu tuanku dalam perjalanan ke pegunungan angin jatuh. Dia bilang itu terlalu berbahaya, jadi dia hanya mengantarku kembali, yang mengecewakan. Putri kecil itu tampak marah. Sebuah cahaya melintas di mata pangeran ketiga, dan berkata, mungkinkah itu senior Suge Cheng Feng? Itu orang tua itu, Suge senior terkenal di seluruh dunia. Kultivasi seni bela dirinya luar biasa dan dia adalah salah satu master senior yang paling saya kagumi. Sungguh, jika lelaki tua itu mendengarnya, dia pasti akan senang, dan mungkin dia akan menerimamu sebagai murid. Jika itu masalahnya, aku tidak bisa memintanya. Putri kecil tersenyum dan berkata, mungkin lelaki tua ini telah mendengarnya dan sekarang ragu-ragu apakah akan menerimamu sebagai murid. Ekspresi terkejut melintas di wajah pangeran ketiga, dan dia berkata sambil tersenyum, he he, bagaimana mungkin? Bukankah senior Zuge sudah bergegas ke pegunungan Luofeng? Bahkan jika dia memiliki seni bela diri, dia akan tidak bisa mendengarnya dari jarak ratusan kilometer. Kata-kata, Putri kecil itu berkata dengan marah, orang tua ini tidak tenang. Dia takut aku akan lari diam-diam lagi. Dia mengikutiku di jalan. Oh, sepertinya lelaki tua itu sangat mencintaimu, dan aku khawatir akan terjadi sesuatu padamu. Pangeran ketiga tersenyum. Jelas jangan percaya padaku. Pangeran ketiga memandang penjaga Putri kecil dan berkata, Putri Yu, apakah bawahan Anda terluka? Mengapa mereka semua pucat? Ya, kami bertemu dengan raksasa kuno dalam perjalanan ke pegunungan angin jatuh. Untungnya, lelaki tua itu segera tiba, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Putri kecil itu tampak ketakutan. Benar-benar beruntung. Nah, pegunungan ini sering dihantui oleh monster. Tidak mungkin tanpa beberapa ahli untuk melindungimu. Kalau tidak, aku akan mengantarmu keluar dari gunung. Pangeran ketiga tampak tulus. Cahaya dingin melintas di mata Putri kecil itu, dan dia berkata sambil tersenyum, Terima kasih, Yang Mulia, Pangeran ketiga, jangan ganggu Anda, Tuan Hantu Lama saya akan menjaga kami. Yang Mulia, Putri Yu, tidak perlu bersikap sopan kepada saya. Dalam kasus seperti itu, saya akan mengantar Yang Mulia ke luar negeri. Selain itu, Senior Zuge mungkin tidak benar-benar mengikuti. Saya menghargai kebaikan Pangeran ketiga. Kami benar-benar tidak membutuhkan Anda untuk mengawal kami. Ini adalah tepi pegunungan, dan hampir tidak ada monster. Tidak? Aku harus mengantarmu keluar, atau aku akan gelisah. Melihat bahwa dia tidak bisa lagi menolak, Putri kecil itu berkata dengan ekspresi bersyukur di wajahnya, kalau begitu akan ada Pangeran ketiga. Putri Yu, kamu terlalu sopan. Chen Nan melihat semua ini dengan jelas, dan menghela nafas bahwa mereka berdua pantas dilahirkan di keluarga Kaisar yang tertarik hanya dalam waktu singkat, HTTP, di Anorexia Projects menyelesaikan perang hati. Ketika Putri kecil memimpin sekelompok penjaga yang terluka parah untuk bertemu dengan Pangeran ketiga kerajaan Bayue, dia merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak percaya itu kebetulan. Kemungkinan terbesar adalah pihak lain sudah menjaga di sini. Untuk melindungi dirinya sendiri, dia pertama-tama menyerang dengan agresif, sehingga Pangeran ketiga tidak dapat mengetahui kebenarannya, dan kemudian secara tidak sengaja melakukan Suge Cheng Feng, yang membuat Pangeran ketiga merasa sangat cemburu. Namun, Pangeran ketiga sama sekali bukan seorang generalis. Meskipun dia masih kaget, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia ingin mengikuti dan lebih jauh mengeksplorasi kebenaran. Dua orang ini bisa dikatakan penuh dengan omong kosong dan omong kosong. Pangeran ketiga dan Putri kecil berjalan keluar dari gunung bersama, Chen Nan berjalan di belakang tim dan diam-diam bersuka cita. Untungnya, Pangeran ketiga menjerat Putri kecil, sehingga Putri kecil tidak menyadari bahwa dia bersembunyi di belakang tim. Tetapi saat-saat indah itu tidak berlangsung lama, dan para penjaga dibawa iblis kecil dengan cepat menemukannya, tahanan yang terikat, dan seorang penjaga berlari dan membisikkan beberapa patah kata kepada iblis kecil itu. Pada saat itu, Chen Nan merasa kegelapan menyelimuti bumi dan langit kehilangan warnanya. Putri kecil itu penuh kegembiraan dan berjalan menuju Chen Nan sambil tersenyum. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah ekspresi paling nyata yang pernah dia lihat sejak dia bertemu dengan Pangeran ketiga, tetapi Chen Nan lebih suka melihat senyum palsunya daripada melihatnya. Senyuman dari hati kali ini. Dia berteriak dalam hatinya setan-setan neraka akan membawa anak-anak dan cucu-cucumu pergi. Pada awalnya, Pangeran ketiga tidak mengerti mengapa Putri kecil negara Cu tiba-tiba bersemangat. Dia bertanya-tanya apakah Suge Cheng Feng telah tiba-tiba jauh. Kemudian, dia mengikuti pandangan Putri kecil dan akhirnya menemukan Ling. Siau sumber kegembiraan sang Putri adalah tahanan yang dia tangkap sehari sebelum kemarin. Pangeran ketiga terkejut dan mulai bertanya-tanya tentang identitas Chen Nan. Dia terbatuk dan berkata, orang ini telah menyelinap di belakang kami di jalan dan ditangkap oleh bawahan saya. Yang mulia Putri mengenal orang ini. Aku tahu, tentu saja aku tahu. Putri kecil itu menggertakan giginya dan berkata, dia adalah seorang kasim kecil yang dibawa keluar dari istanaku. Dia awalnya di sini untuk melayaniku, tetapi dia adalah orang pertama yang melarikan diri ketika dia bertemu Raksasa Kuno. Siau Lizi kamu tidak menyangka akan bertemu denganku secepat ini, kan? Chen Nan hampir pingsan dan sebenarnya disebut kasim. Putri kecil itu menatapnya dengan tajam, yang artinya tidak bisa lebih jelas, ancaman dan ancaman membuatnya bekerja sama. Orang-orang berada di bawah atap dan harus menundukkan kepala. Chen Nan ragu-ragu sejenak dan akhirnya berkata tanpa daya tolong hukum sang putri. Pangeran ketiga tersenyum dan berkata, karena ini adalah pelayan putri Yu, tolong biarkan yang mulia menanganinya sendiri. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Hehehe putri kecil itu menatap Chen Nan dengan senyum di wajahnya. Chen Nan merasakan hawa dingin di tubuhnya, dia merendahkan suaranya dan berkata, yang mulia putri, mari kita buat kesepakatan. Putri kecil itu mengingat kata-kata kotor Chen Nan sebelumnya, tubuhnya bergetar karena marah, dan dia berkata dengan tajam buat kesepakatan denganku. Kenapa kamu hanya bermimpi? Suge Cheng Feng tidak ada di sini, pangeran ketiga ingin berurusan denganmu. Chen Nan mengucapkan kata-kata ini dengan cepat sebelum telapak tangan iblis kecil itu jatuh. Putri kecil meletakkan telapak tangan yang terangkat, menatapnya dengan hati-hati, dan berkata, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu, aku tidak berharap kamu menjadi pencuri. Tapi, aku sangat kesal sekarang, transaksinya tertunda, dan sekarang saya akan curhat. Ah tangisan tragis Chen Nan terdengar di hutan, bercampur dengan tawa puas dari putri iblis kecil. Pangeran ketiga dan yang lainnya dikejauhan saling memandang dengan cemas, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penyihir kecil yang dikabarkan. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, dan cahaya bulan yang cerah seperti bulu putih yang ditaburkan di hutan. Angin malam bertiup, dan aroma bunga dan tanaman berhembus. Seluruh hutan gunung diselimuti cahaya bulan seperti air. Ringan, kabur, harmonis, tenang. Chen Nan, dengan hidung memar dan wajah bengkak, bertukar pendapat dengan putri iblis kecil dengan suara rendah di tenda. Keduanya telah memutuskan bahwa bukan kebetulan mereka bertemu pangeran ketiga dan yang lainnya secara kebetulan di hutan. Semua ini sudah direncanakan. Putri kecil berkata saya memiliki intuisi sejak awal bahwa mereka akan bekerja melawan saya, tetapi saya tidak mengerti mengapa mereka memiliki motif seperti itu. Chen Nan dao apa hubungan antara kerajaan Baiyue dan kerajaan Chu. Putri kecil itu berkata hubungan antara kedua negara telah baik dalam beberapa tahun terakhir, dan tidak ada yang tidak menyenangkan telah terjadi. Aneh? Jika itu masalahnya, mengapa mereka tidak menguntungkan sang putri? Chen Nan merenung sejenak, lalu tertawa, dan berkata, saya mengerti, mereka ingin merampok sang putri di sini. Pergi ke neraka, putri kecil itu meninju kepala Chen Nan dengan keras. Chen Nan menjerit kesakitan, saya tidak membantu Yang Mulia menganalisis, bagaimana Yang Mulia Putri bisa begitu bersemangat. Selain itu, itu bukan tidak mungkin. Kamu tidak perlu memikirkan ini, semua orang tahu bahwa pangeran ketiga ini bukan orang dengan kehidupan yang busuk. Chen Nan dao mungkin-mungkin dia ingin memberikan Yang Mulia Putri sebagai hadiah kepada orang lain. Mendengarkan Chen Nan membandingkannya dengan hadiah, putri iblis kecil itu melebarkan matanya yang marah dan berkata dengan dingin, kamu orang menyebalkan sangat jelek, tidakkah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara. Tapi kemudian dia dengan cepat tenang lagi, merenung sejenak, dan berkata, kemungkinannya hampir nol. Aneh, selain Yang Mulia, apalagi yang bisa membuat pangeran ketiga mengambil risiko, tunggu Hou Yi busur. Hou Yi busur, Chen Nan dan putri kecil berteriak bersama, dan mereka bangun pada saat yang sama. Ketika Yang Mulia Putri menembak ular raksasa dengan busur Hou Yi, dan panah emas menembus langit, pangeran ketiga pasti melihatnya. Tidak heran orang ini selalu melihat kotak di belakangku, dan dia benar-benar memainkan ide busur Hou Yi, harta nasional kita. Sialan, putri kecil mengepalkan tinjunya dan berkata, kamu orang menyebalkan tidak berpikir itu belum. Sebuah tindakan balasan, Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Sulit bagi seorang wanita pintar untuk memasak tanpa nasi. Pengawal Yang Mulia semuanya terluka parah, dan sekarang tidak ada tentara yang tersedia, apa yang bisa saya lakukan. Saya pikir lebih baik untuk memberikan Hou Yi busur langsung ke pangeran ketiga. Alasannya adalah hei hei. Melihat cibiran di sudut mulut putri iblis kecil, Chen Nan buru-buru menghentikan kata-katanya dan tertawa datar. Kamu orang menyebalkan mengatakan pada siang hari bahwa dia ingin membuat kesepakatan denganku, tetapi pada akhirnya itu tidak dapat membantu apa-apa. Hei, tidak apa-apa, aku bisa menjagamu tanpa khawatir, kamu tidak tahu seberapa sulitnya. Saya telah mencari Anda selama dua hari terakhir ini, saya tidak sabar untuk segera mengupas kulit Anda. Melihat senyum jahat putri kecil itu, Chen Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Yang mulia putri, saya tidak bermaksud mengintip Anda keluar dari kamar mandi setelah mendengar kalimat ini. Mata putri kecil itu hampir meledak dengan api, ah, dasar orang menyebalkan, beraninya kamu menyebutkan aku membunuhmu. 5. Nama Tartu